Penulisan 10.000 hantu dihancurkan. Wang Chen dikirim terbang mundur. Bahkan doppelgangernya tiba-tiba terpaksa mundur. Secerca harapan terakhirnya juga hancur saat ini. Raungan putus asa terdengar, Wang Chen tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Dalam formasi perangkap naga ini, siapa yang bisa membantunya sekarang? Tidak seorang pun, tidak ada harapan. Wajahnya penuh kengganan. Wang Chen melihat kekejauhan. Senyuman pucat dan pahit muncul di sudut mulutnya. Di sana ada Gao Zhan. Saat ini, Gao Zhan terlihat gila, wajahnya memerah, dan dia dalam keadaan sangat bersemangat. Di kejauhan, orang-orang di pavilion pembantaian naga tampak kedinginan. Dalam formasi perangkap naga, hanya ada enam atau tujuh orang yang masih bisa bertahan. Situasi enam atau tujuh orang ini tidak lebih baik darinya. Pemusnahan total. Kata ini terlintas di benak Wang Chen. Meskipun dia siap secara mental, meskipun dia siap menghadapi yang terburuk, Wang Chen tidak menyangka akan jatuh sedemikian rupa. Penghancuran total. Sebuah langkah besar. Apakah ini rencana sebenarnya dari pavilion pembantaian naga? Lusinan orang yang bisa disebut ahli di medan perang dimusnahkan sepenuhnya di sini. Momentum pavilion pembantaian naga sangat mengerikan. Melihat roh binatang yang jatuh di depannya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya. Dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dan saat menghadapi bola lampu merah, dia kehilangan banyak darah dan esensi. Pada saat ini, kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti tubuh Wang Chen. Seolah-olah ada suara lain yang melayang di benak Wang Chen, menyerah, menyerah. Ini adalah satu-satunya suara. Kali ini, apakah benar-benar tidak ada harapan? Senyuman pahit muncul di wajah pucat Wang Chen. Seolah-olah Wang Chen memikirkan yang mulia Laut Selatan. Dia memikirkan apa yang dia katakan padanya. Jika dia tidak datang ke pavilion pembantaian naga, Wu Qingzue akan mati. Dan sekarang, meski dia datang, dia tidak akan bisa mengubah situasi, bukan? Terhadap Wu Qingzue, Wang Chen dipenuhi rasa bersalah. Bagaimanapun, Wang Chen merasa terlalu bersalah terhadap wanita yang wajah dan identitasnya belum dia ketahui. Bukankah semua yang dia lakukan untuk membantunya? Dia telah mengorbankan segalanya untuknya. Sekarang, dia mungkin tidak bisa lepas dari kematian, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen merasa hatinya seperti diremas. Wu Qingzue bukan satu-satunya. Masih terlalu banyak yang lainnya. Semua orang di keluarga Wang, kemana mereka akan pergi? Bagaimana dengan Yosin Yan dan Zilan yang berada jauh? Dalam sekejap, terlalu banyak pikiran terlintas di benaknya. Seolah-olah saat ini adalah selamanya. Haha, sekarang, mungkin giliranku yang bergerak. Wang Chen putus asa, begitu pula semua orang. Namun di luar arena, ada suasana gembira. Semua orang dari pavilion pembantaian naga menghela nafas lega. Pada saat ini, krisis pavilion pembantaian naga dapat dinyatakan terselesaikan. Ada pun sisi lainnya. Di sisi lain, Gao Zan tidak bisa menahan diri lagi. Wang Chen hancur, Wu Qingzue dan Yen Seng Yue hampir tamat. Sudah waktunya dia bergerak. Jika dia tidak bergerak sekarang, semuanya sudah terlambat. Memikirkan hal ini, Gao Zan sedikit mencondongkan tubuh ke depan, siap menyerang. Minggir. Namun, saat Wang Chen dan yang lainnya putus asa, dan Gao Zan sangat ingin bergerak, tidak ada yang menyangka teriakan lembut akan meledak di arena. Suaranya tidak terlalu keras, tapi seperti sambaran petir, menimbulkan kejutan yang tak ada habisnya. Seberkas cahaya tampak turun dari langit. Suara mendesing. Sinar cahaya itu benar-benar menembus kekangan formasi perangkap naga. Sinar cahaya itu muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Wus! Sinar cahayanya seperti bima sakti yang turun dari sembilan surga, menyapu ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, hal itu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Seluruh kekosongan sepertinya terdistorsi. Ledakan. Pada saat berikutnya, ledakan keras terdengar, dan roh-roh binatang yang mendekati Wang Chen dan yang lainnya benar-benar dipaksa mundur. Hanya langkah ini saja yang sudah menggemparkan dunia. Sial, apa yang terjadi? Gao Zan yang sudah bersiap untuk bergerak, tercengang saat melihat pemandangan ini. Siapa ini? Senyuman di wajah semua orang dari pavilion pembantayan naga menghilang. Ini. Di kejauhan, Tuan Muda Ketiga, yang memegang erat Han Yuksuan, juga sedikit mengernyit. Tampaknya ada lebih banyak kejutan hari ini dibandingkan biasanya. Satu lagi yang kuat. Aura yang sangat kuat, serangan yang mengerikan. Serangan ini menyebabkan Tuan Muda Ketiga tergerak. Sama seperti kemunculan Wu Qing Sui, itu mengguncang dunia. Kemunculan sosok tersebut sontak membuat hati semua orang menegang. Hati orang-orang dari pavilion pembantayan naga, yang telah lega, sekali lagi tertahan dalam ketegangan. Itu dia. Di arena, menghadapi situasi yang tidak terduga, Wang Chen ku yang putus asa membuka matanya. Saat dia melihat sosok di depannya, jantung Wang Chen berdetak kencang. Orang yang tidak terduga muncul di sini. Bahkan dengan cahaya putih di sekelilingnya, itu tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Sosok itu terlalu familiar, dan auranya terlalu familiar. Yang Mulia Laut Selatan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar. Siapa lagi selain Yang Mulia Laut Selatan yang bisa muncul di sini saat ini. Dalam situasi putus asa, Yang Mulia Laut Selatan sebenarnya telah turun dari langit. Dia dengan paksa menarik kembali Wang Chen dan yang lainnya, yang satu kakinya berada di neraka. Cahaya putih menghilang, dan sosok itu berdiri menjauh dari dunia. Putih. Gaun panjang dan kerudung putihnya tidak bernoda, dan temperamennya seperti dunia lain, seperti teratai salju yang tidak dapat dinodai. Itu kamu. Selain Wang Chen, ada orang lain di arena yang sangat tidak percaya. Dia adalah Wu Qingzue. Saat Yang Mulia Laut Selatan muncul, terlalu banyak emosi melintas di wajah pucat Wu Qingzue. Rumit, bingung, kaget, marah. Pada saat itu, sepertinya itu mengandung seluruh emosinya. Inilah yang aku kembalikan padamu. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan suara yang dalam. Mengabaikan Wang Chen, dia menatap langsung ke Wu Qingzue. Benar saja, keduanya sudah akrab satu sama lain. Benar saja, ada hubungan di antara mereka yang tidak disadari oleh Wang Chen. Melihat Wu Qingzue, mata Yang Mulia Laut Selatan sangat serius. Sepertinya ada jejak emosi yang tersembunyi di kedalaman matanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia melihat sekeliling. Formasi Perangkap Naga Huff, formasi yang sangat besar. Hari ini, saya akan melihat bagaimana formasi perangkap naga dapat menjebak saya. Nada suara Yang Mulia Laut Selatan menjadi dingin. Auranya tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dia menumpukan tangannya, dan serangkaian segel tangan yang rumit terjepit dari tangannya. Membuka. Dalam sekejap mata, Yang Mulia Laut Selatan berteriak. Gemuruh. Dengan teriakan keras, seluruh ruangan bergetar. Retak, retak, retak. Samar-samar seseorang bisa mendengar seluruh formasi perangkap naga mengerang dan hancur. Mengaum. Segel yang dihasilkan telah berubah menjadi naga sepanjang 10 ribu kaki, sebanding dengan dunia. Itu mengguncang formasi perangkap naga. Oh tidak. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Perubahan mendadak menyebabkan semua orang di pavilion pembantaian naga sangat terkejut. Formasi perangkap naga yang kuat benar-benar terguncang. Ini tidak dapat diterima oleh semua orang, dan hati semua orang mulai bergetar. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Cepat, stabilkan formasi. Tutup ruang ini. Tidak ada yang boleh melarikan diri. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Serangkaian raungan marah terdengar. Semua anggota pavilion pembunuh naga sangat marah. Nyatanya, jejak ketakutan mulai menjalar dari hati orang-orang tersebut. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kemunculan Wu Kingsway telah menimbulkan kejutan yang tak tertandingi, dan sekarang ada kejutan lain. Sejak kapan dua ahli tak tertandingi ini muncul di medan perang? Mereka berdua kaget dan marah. Semua orang dari pavilion pembantayan naga telah mengabaikan segalanya dan mulai menahan serangan naga panjang itu. Huff, formasi perangkap naga. Itu saja, hari ini, tidak ada yang bisa menahanku di sini. Namun, dalam menghadapi perlawanan dari pavilion pembunuh naga, yang mulia laut selatan tidak peduli sama sekali. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia mendengus dingin. Saluran, buka. Mengaum. Ditemani oleh raungan marah yang mulia laut selatan, naga sepanjang 10 ribu kaki itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Itu seperti sungai api panjang yang mengalir hingga ke awan. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka pasti akan menemukan bahwa arah kemana naga panjang itu berlari sebenarnya adalah garis pertahanan tempat yang mulia laut selatan muncul. Gelombang kekuatan ruang waktu menyebar. Kekuatan ruang waktu yang aneh ini sebenarnya tidak dapat menahannya. Seolah-olah bisa menghubungkan langit dan bumi. Retakan. Dia dengan mudah membuat lubang pada naga panjang itu. Pembukaan dibuat di formasi perangkap naga. Pembukaannya tidak besar, tapi cukup untuk dilewati seseorang. Dan semua ini belum berakhir. Ekspresi serius muncul di mata yang mulia laut selatan. Dia menoleh dan menatap Wang Chen dengan ekspresi rumit. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wu King Sui. Bawa mereka pergi. Aku akan memutus saluran ruang waktu dan mengirimmu keluar dari tempat ini. Inilah yang saya kembalikan kepada anda. Juga, dia. Nada suaranya rendah, tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Pergi. Dengan itu, sebelum Wang Chen, Wu King Sui, dan yang lainnya dapat bereaksi, sosok yang mulia laut selatan melintas dan bergabung dengan naga panjang. Ledakan. 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 Sosoknya ditelan oleh naga panjang itu. Kekuatan yang keluar dari naga panjang itu bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ia dengan mudah merobek formasi perangkap naga dan bergegas ke awan, membuka lubang hitam yang mengarah langsung ke kegelapan tanpa batas. Seolah-olah seberkas cahaya muncul di hadapan semua orang di akhir kegelapan tak berujung. Itu adalah saluran yang disebutkan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Itu semua hanyalah harapan, harapan untuk meninggalkan tempat ini, harapan untuk bertahan hidup. Tidak. Melihat adegan ini, Wang Chen merasakan sakit yang merobek di hatinya. Itu adalah perasaan yang familiar. Seolah-olah dia pernah mengalami kejadian ini bertahun-tahun yang lalu. Segalanya terasa begitu familiar. Seolah-olah ingatan yang telah tersegel di lubuk hati dan garis keturunannya selama bertahun-tahun bergetar pada saat ini. Rasa sakitnya menyebar tak terkendali ke seluruh tubuhnya. Tanpa disadari, air mata sudah jatuh dari matanya. Di tengah omannya, Wang Chen seperti binatang buas. Dia merasa seperti kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Pergi, ini adalah satu-satunya harapan kami. Selama kita masih hidup, segalanya mungkin. Mendengarkan raungan Wang Chen, Wu Kingsui, yang berada di sampingnya, memiliki tatapan yang rumit dan serius di matanya. Namun, Wu Kingsui dengan cepat menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Wang Chen, yang berada di sampingnya, sambil menahan rasa sakit akibat luka-lukanya. Apapun yang terjadi, sekarang bukanlah waktunya untuk memperhitungkan. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan sekarang adalah keluar melalui saluran yang telah dibuka oleh Yang Mulia Laut Selatan. 2752 Formasi perangkap naga, yang selama ini dianggap mustahil untuk dipatahkan, kini telah terbuka. Faktanya, pancaran cahaya telah menembus seluruh ruang liar dan menciptakan jalan menuju dunia luar. Secercah cahaya dalam kegelapan adalah cahaya harapan. Namun, Wang Chen, yang seharusnya bersemangat, tidak bisa. Wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Rasa sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya membuat pikiran Wang Chen menjadi kosong. Dia baru tersadar dari linglungnya ketika Yen Seng Yueh menariknya dan menariknya ke depan. Mengapa? Dari mana datangnya jantung berdebar tiba-tiba itu. Perasaan familiar apa yang menyebar dari dalam garis keturunannya. Seolah-olah perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Wang Chen secara tiba-tiba. Rasa sakitnya tidak hanya tidak hilang, tetapi juga tertanam di hati Wang Chen, tumbuh dan menyebar. Berengsek, apa sebenarnya yang hilang dariku? Menghadapi perasaan seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan keras. Tindakan Yang Mulia Laut Selatan sungguh mengejutkan. Namun, seperti yang dikatakan Wu Qingzui, ini bukan waktunya untuk terkejut. Saat ini, Wang Chen harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Sebuah peluang telah muncul, Yang Mulia Laut Selatan telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kesempatan ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan menghadapi kematian. Upaya Yang Mulia Laut Selatan juga akan sia-sia. Mendengar hal itu, Wang Chen menekan rasa sakit di hatinya dan keraguannya yang tak ada habisnya saat dia mengikuti jejak Wu Qingzui dan bergegas ke lorong bersama orang-orang yang tersisa. Ah! Bajingan! Gao Zhan dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang saat melihat lorong itu muncul. Apa maksudnya ini? Ini berarti rencana mereka kali ini telah gagal total. Wanita sialan! Bajingan! Ah! Wajah Gao Zhan berkerut saat dia meraung. Hentikan mereka! Hentikan mereka! Gao Zhan berteriak sambil melihat ke arah teman-temannya yang pucat. Sekelompok semut benar-benar berhasil menembus blokade mereka. Gao Zhan tidak bisa menerima ini. Bahkan, dia mulai merasa takut. Demi rencana ini, berapa yang dibayar oleh pavilion pembantayan naga? Berapa banyak yang mereka lakukan? Berapa banyak usaha yang mereka lakukan? Seberapa pentingkah rencana ini bagi pavilion pembantayan naga? Untuk ini, mereka tidak akan berhenti. Jika rencana ini gagal sekarang, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Gao Zhan tidak akan sanggup menanggung hukuman yang akan datang, apalagi kekalahan. Dia akan hancur total oleh amukan pavilion pembantayan naga. Mengabaikan segalanya, ekspresi Gao Zhan berubah menjadi ganas. Membunuh. Kita harus membunuh mereka semua. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benaknya. Jika ada di antara mereka yang lolos, itu akan menjadi bencana. Asteris produk, asteris. Memikirkan hal ini, Gao Zhan langsung menghapus formasi perangkap naga. Desir-desir. Dalam beberapa kilatan, Gao Zhan menyerbu menuju lorong yang akan ditutup. Dia harus menyusul Wang Chen dan yang lainnya. Tetaplah di sini. Seperti sambaran petir, Gao Zhan bergegas menuju lorong yang akan ditutup. Asteris produk, asteris. Tangannya tampak berubah menjadi cakar tajam saat dia meraih sosok yang mencoba melarikan diri. Huh, enyah. Namun, kali ini Gao Zhan ditakdirkan untuk gagal. Saat dia menyerang, tangannya seperti cakar tajam, hendak meraih Wang Chen dan yang lainnya. Mendengus dingin terdengar. Dalam kehampaan, Aurora yang menghilang tiba-tiba berubah menjadi naga sepanjang seratus kaki, berbalik untuk memblokir serangan tersebut. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar. Seluruh ruangan bergetar hebat. Buk-buk-buk. Dada Gao Zhan terasa sesak. Wajahnya penuh keterkejutan, dia malah terpaksa mundur. Bas. Saat Gao Zhan mundur, semua Aurora berubah menjadi cahaya bintang, menghilang di ruang ini. Seluruh ruangan menjadi kosong sekali lagi. Seolah-olah bagian itu tidak pernah muncul. Tidak. Melihat adegan ini, Gao Zhan menenangkan diri dan meraung. Matanya merah, Gao Zhan seperti binatang yang terluka. Ini adalah hasil yang tidak bisa diterima. Lolos. Apakah mereka benar-benar membiarkan kelompok orang ini melarikan diri? Engah. Kemarahan menyerang hatinya, dan Gao Zhan memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, rambut Gao Zhan acak-acakan, dan dia tampak sangat menderita. Kakak senior Gao Zhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Gao Zhan, beberapa orang dari pavilion pembantaian naga di sampingnya bertanya dengan wajah pucat. Suara mereka penuh kecemasan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Menghadapi pertanyaan tersebut, tubuh Gao Zhan gemetar, dan wajahnya pucat. Apa yang harus kita lakukan? Hatinya benar-benar kacau. Rasa dingin dan ketakutan yang tak terbatas menyerangnya saat ini. Mencari, sebarkan dan cari mereka. Mereka mungkin masih berada di Will Lens. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Gao Zhan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tergesa-gesa. Ini adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan. Di Will Lens ini, Gao Zhan tidak memiliki kemampuan untuk membuka jalan luar angkasa dan menemukan tempat di mana Wang Chen dan yang lainnya melarikan diri. Faktanya, mustahil baginya untuk meninggalkan alam liar langsung dari gua tempat tinggal Raja Ilahi. Satu-satunya hal yang bisa dia harapkan adalah Wang Chen dan yang lainnya masih berada di Will Lens. Dengan begitu, masih ada harapan. Juga, beritahu Sekte dan para tetua. Suruh mereka mencari di dunia luar. Gao Zhan melanjutkan setelah beberapa saat ragu. Namun, ada sedikit getaran dalam suaranya. Ini adalah cara lain yang bisa dilakukan Gao Zhan untuk menebusnya. Kertas tidak bisa membungkus api. Masalah ini ditakdirkan tidak mungkin disembunyikan. Saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi. Jika dia menyembunyikan masalah ini juga, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Gao Zhan. Baiklah. Mendengar perkataan Gao Zhan, beberapa orang dari pavilion pembantaian naga saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Tidak ada pilihan lain. Inilah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan. Dalam sekejap, beberapa sosok menyebar ke segala arah. Kenapa kamu tidak bergerak? Setelah semua orang pergi, Gao Zhan, yang berdiri di tempat dengan wajah pucat, melihat kekejauhan dan bertanya dengan suara rendah. Suaranya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Aku, mengapa saya harus bergerak? Saat suara Gao Zhan turun, sesosok muncul di depannya. Tidak, lebih tepatnya, itu harusnya dua angka. Salah satunya adalah seorang pria, dan yang lainnya adalah seorang wanita dengan gaun putih panjang. Itu adalah Tuan Muda Ketiga dan Han Yuksuan. Pertanyaan Gao Zhan secara alami ditujukan pada Tuan Muda Ketiga. Bagaimana mungkin Gao Zhan tidak merasakan kemunculan Tuan Muda Ketiga? Gao Zhan tidak marah karena kemunculan Tuan Muda Ketiga, tapi karena dia tidak melakukan apapun. Seberapa kuatkah Tuan Muda Ketiga? Gao Zhan sangat jelas dalam hal ini. Meskipun dia sangat tidak mau mengakuinya, Gao Zhan harus mengakui bahwa Tuan Muda Ketiga tidak hanya sedikit lebih kuat darinya. Jika Tuan Muda Ketiga baru saja bergerak, mungkin masih ada harapan. Namun, siapa sangka Tuan Muda Ketiga telah memperhatikannya sejak awal? Inilah yang paling tidak bisa diterima oleh Gao Zhan. Menurut Gao Zhan, Tuan Muda Ketiga sedang memanjakan Wang Chen dan yang lainnya. Bajingan, Anda tahu apa arti rencana ini bagi pavilion pembantaian naga? Jangan lupa, Anda berasal dari pavilion pembantaian naga. Sikap dingin Tuan Muda Ketiga membuat Gao Zhan mengertakkan gigi. Pavilion pembantaian naga? Haha, saya dari pavilion pembantaian naga. Terus, tampaknya Anda lah yang bertanggung jawab atas misi ini, bukan? Apa hubungannya dengan saya? Jangan lupa, saya di sini sebagai Tuan Muda Ketiga dari Aliansi Sembilan Kota, bukan sebagai Tian Chen dari pavilion pembantaian naga. Mengapa saya harus bergerak? Merasakan kemarahan Gao Zhan, Tuan Muda Ketiga tertawa dingin. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Juga, sepertinya aku tidak berdaya dalam situasi sekarang. Bola cahaya merah. Haha, itu adalah sisa jiwa Raja Dewa kan? Karena saya bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Mengapa saya harus bergerak? Bisakah saya menghentikannya? Saya bukan Wu Qingzue. Dia sangat kuat dan mengetahui karakter Raja Dewa lebih baik dariku. Dan wanita yang menghancurkan formasi perangkap naga. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak bisa berurusan dengan Wang Chen dan yang lainnya sebelum dia muncul. Apa pendapat Anda? Anda tahu yang terbaik? Ekspresi Tuan Muda Ketiga dingin, dan nada suaranya menjadi lebih dingin. Kata-katanya membuat wajah Gao Zhan menjadi semakin jelek. Ya, Tuan Muda Ketiga tidak dapat menangani sisa jiwa Raja Dewa. Gao Zhan mengetahui hal ini. Tapi dia tidak pasrah dengan hal itu. Namun, Gao Zhan tidak berkata apa-apa. Terutama kata-kata keras Tuan Muda Ketiga, hati Gao Zhan jatuh ke dasar. Apa maksud perkataan Tuan Muda Ketiga? Gao Zhan paling tahu. Itu benar. Jika dia mau, dia bisa berurusan dengan Wang Chen dan yang lainnya sebelum sosok kulit putih itu muncul. Namun, keegoisan dan keserakahannya terhadap harta Wang Chen membuat Gao Zhan ragu. Momen keraguan-raguan inilah yang memberi kesempatan pada sosok berkulit putih itu. Dapat dikatakan bahwa Gao Zhan tidak bisa mengabaikan tanggung jawab pelarian Wang Chen dan yang lainnya. Jika dia tidak terluka, Gao Zhan tidak akan terpaksa mundur begitu saja di saat-saat terakhir. Mungkin dia bisa mempertahankan Wang Chen dan yang lainnya. Ini adalah tanggung jawab Gao Zhan. Wajah Gao Zhan menjadi pucat saat memikirkan hal ini. Tuan Muda Ketiga dapat melihat dua hal ini. Jika orang-orang di sekte itu mengetahuinya. Gao Zhan merasakan tulangnya menjadi dingin. Baguslah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Ingat, saya tidak muncul. Ingat, Anda harus menemukan Wang Chen dan yang lainnya. Bibir Tuan Muda Ketiga membentuk senyuman dingin saat dia melihat ke arah Gao Zhan yang diam. Oh, benar. Sebagai anggota paviliun pembunuh naga, saya bisa memberi Anda beberapa nasihat. Anda harus segera meninggalkan dimensi liar untuk menemukan Wang Chen dan yang lainnya. Mereka sudah meninggalkan dimensi ini. Mungkin Anda harus kembali ke paviliun pembunuh naga setelah menemukannya. Kalau tidak, hehehe. Tuan Muda Ketiga memandang Gao Zhan yang semakin pucat dengan penuh minat. Gao Zhan gemetar mendengar kata-kata ini. Bajingan. Gao Zhan meraum marah setelah sekian lama dia melihat Tuan Muda Ketiga pergi. Kemudian, ekspresi konflik, ragu-ragu, dan rumit muncul di wajahnya. 2753. Wang Chen. Menarik. Senyuman Tuan Muda Ketiga memudar saat dia menghilang dari pandangan Gao Zhan. Dia menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tuan Muda Ketiga tidak lagi peduli pada Gao Zhan. Seorang idiot arogan yang bahkan tidak menyadari kesalahannya sendiri dan telah menahan rencana paviliun pembantaian naga. Tuan Muda Ketiga tidak peduli dengan orang seperti itu. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga telah memusatkan perhatiannya pada Wang Chen. Dia adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban, bukan? Pangeran Ketiga tiba-tiba bertanya sambil menatap Han Yuksuan, yang pucat dan diam tetapi sudah kembali tenang. Wang Chen jelas merupakan seseorang yang membuat mata Tuan Muda Ketiga berbinar. Dia sudah tahu tentang Wang Chen sejak lama. Pada saat itu, Wang Chen baru saja kembali dari wilayah Naga Langit dan memimpin keluarga Wang untuk mencapai hal yang mustahil. Saat itu, Tuan Muda Ketiga telah memperhatikan Wang Chen. Karena Wang Chen telah menciptakan keajaiban. Apa yang terjadi setelah itu? Di wilayah Naga, penampilan Wang Chen mengejutkan semua orang. Kemudian, dia menghancurkan kota Chang. Sekarang, di alam liar ini, Wang Chen telah melakukan hal yang sama. Sepertinya Wang Chen selalu melakukan hal-hal yang dianggap mustahil. Tuan Muda Ketiga tidak bisa tidak mengaguminya. Mungkin, ketika Wang Chen berada di usia ini, Tuan Muda Ketiga belum pernah tampil sebaik ini. Setidaknya, semua yang dilakukan Wang Chen sekarang tidak kalah dengan apa yang dilakukan Tuan Muda Ketiga. Ini membuat Tuan Muda Ketiga memandangnya dengan sudut pandang yang berbeda. Pada saat yang sama, cahaya dingin muncul di mata Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga tidak bisa membiarkan orang seperti itu terus berkembang. Sebab, mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya akan menjadi musuh. Dia tidak pernah kekurangan keajaiban. Mendengar kata-kata Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi. Namun, ketika dia memikirkan Wang Chen, ekspresinya menjadi rumit. Siapa yang mengira Wang Chen benar-benar akan keluar dari pengepungan? Seperti yang dikatakan Tuan Muda Ketiga, dia adalah orang yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Dari perbatasan utara hingga benua tengah, dan sekarang hingga medan perang. Tampaknya keajaiban tidak pernah lepas dari sisinya. Menghadapi pengepungan seluruh paviliun pembantayan naga. Menghadapi rencana yang begitu cermat dari paviliun pembantayan naga, siapa yang mengira Wang Chen akan bisa melarikan diri? Bahkan Han Yuksuan telah kehilangan semua harapan ketika dia melihat formasi perangkap naga. Dia bahkan siap untuk apapun. Jika bukan karena dia dikendalikan oleh Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan akan bergegas ke formasi perangkap naga dengan segala cara. Dia tidak peduli dengan kematian. Dia akan bertarung bersama Wang Chen. Pada saat itu, saat dia melihat Wang Chen jatuh, Han Yuksuan menyadari bahwa Wang Chen tidak pernah menghilang dari dunianya. Atau lebih tepatnya, jejak rasa bersalah yang selalu dia rasakan di hatinya telah berubah. Ternyata Wang Chen selalu menempati tempat penting di hatinya. Bahkan jika Han Yuksuan mencoba menyegel dirinya sendiri, dia tidak bisa. Memikirkan hal ini, ekspresi Han Yuksuan menjadi lebih rumit, dan wajahnya menjadi pucat. Kesalahpahaman saat itu belum terselesaikan. Bagaimana Han Yuksuan bisa menghadapi perasaan di hatinya? Dia memang orang yang bisa menarik perhatian orang. Seolah merasakan perubahan pada Han Yuksuan, Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Tapi, semuanya berakhir di sini. Kemudian, ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah menjadi dingin. Entah itu untuk dirinya sendiri atau untuk Han Yuksuan, Wang Chen tidak bisa hidup. Tuan Muda Ketiga telah memberi Wang Chen cukup banyak peluang, tetapi sekarang, tidak ada lagi peluang bagi Wang Chen. Jangan kaget, saya telah melakukan apa yang saya katakan. Sekarang, saya harus melakukan apa yang ingin saya lakukan. Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan tidak menunggu Han Yuksuan berbicara. Hal ini menyebabkan Han Yuksuan membuka mulutnya, tapi dia terdiam lagi. Tapi, sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Melihat keheningan Han Yuksuan, bibir Tuan Muda Ketiga membentuk senyuman dingin. Dia tiba-tiba melihat kekejauhan dan berkata, keluar dari sini. Suara mendesing. Sambil mendengus dingin, Tuan Muda Ketiga mengeluarkan cahaya perak dari tangannya. Kemanapun cahaya perak itu lewat, itu seperti belenggu. Tidak. Terdengar erangan teredam, disusul jeritan putus asa dan ketakutan. Sesosok terbang keluar dari belenggu cahaya perak. Bang. Dengan bunyi gedebuk, sosok itu mendarat di depan Tuan Muda Ketiga dan Han Yuksuan. Sekarang, saatnya kamu mati. Tuan Muda Ketiga berkata dengan dingin sambil menatap sosok yang ketakutan itu. Tidak. Jangan. Jangan bunuh aku. Saat suara Tuan Muda Ketiga turun, permohonan belas kasihan yang cemas terdengar. Kami adalah teman, kamu tidak bisa melakukan ini. Tuan Muda Ketiga, kamu tidak bisa membunuhku. Ampuni aku, beri aku kesempatan lagi. Suara itu berkata dengan cemas. Tuan Muda Kesembilan. Itu benar. Orang yang berdiri di hadapan Tuan Muda Ketiga tidak lain adalah Tuan Muda Kesembilan. Dia adalah salah satu dari tiga talenta luar biasa dari aliansi sembilan kota, Tuan Muda Kesembilan. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Muda Kesembilan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak lagi bersikap menyendiri. Dia berbaring di tanah seperti anjing liar. Kulitnya pucat, dan matanya berkedip ketakutan. Tuan Muda Kesembilan merasakan niat membunuh yang mengerikan. Dia tahu bahwa Tuan Muda Ketiga benar-benar ingin membunuhnya. Tuan Muda Kesembilan tidak bisa lagi tetap tenang. Tuan Muda Kesembilan tidak bisa menolak Tuan Muda Ketiga sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah memohon. Hal ini terlihat dari fakta bahwa cahaya perak telah langsung mengikatnya dan menariknya keluar bahkan sebelum dia bisa melawan. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Menghadapi Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Kesembilan mengesampingkan semua harga diri dan martabatnya, berharap mendapat kesempatan untuk hidup. Menyelamatkanmu. Saya tidak suka memberi kesempatan pada sampah. Anda telah melewatkan kesempatan Anda. Tuan Muda Ketiga tetap tanpa ekspresi saat dia menghadapi permohonan Tuan Muda Kesembilan. Tidak, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini. Saya akan berhasil kali ini. Tuan Muda Kesembilan berkata dengan cemas. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan hanya bisa bertahan pada pukulan terakhirnya. Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan tidak menyangka Wang Chen akan melarikan diri. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan juga merasa getir di hatinya. Tidak, lebih tepatnya, ketika Wang Chen dan yang lainnya menekan bola cahaya merah, Tuan Muda Kesembilan sudah merasa getir. Tuan Muda Kesembilan tahu betul apa yang akan dilakukan Tuan Muda Ketiga padanya jika dia tidak bisa membunuh Wang Chen. Namun, skema pavilion pembantaian naga memaksanya mundur. Kalau tidak, dia mungkin mati lebih cepat. Menurut pendapat Tuan Muda Kesembilan, jika pavilion pembantaian naga dapat membunuh Wang Chen, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Kini, harapannya pupus. Tuan Muda Kesembilan hanya bisa memperjuangkan harapannya sendiri. Saya dapat menemukan Wang Chen. Kata Tuan Muda Kesembilan setelah menarik nafas dalam-dalam sebelum Tuan Muda Ketiga bergerak tanpa ekspresi. Oh! Tangan Tuan Muda Ketiga berhenti mendengar kata-kata Tuan Muda Kesembilan, memperlihatkan ekspresi aneh. Berbicara! Tuan Muda Ketiga mengungkapkan ekspresi agak tertarik. Dia bisa menemukan Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen telah keluar melalui terowongan ruang waktu yang aneh itu. Bahkan Tuan Muda Ketiga belum menemukan petunjuk apapun. Mungkinkah Tuan Muda Kesembilan telah menemukan beberapa petunjuk? Jika itu masalahnya, itu membuktikan bahwa Tuan Muda Kesembilan tidak sepenuhnya tidak berguna, bukan? Fiyuh! Melihat reaksi Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Kesembilan menghela nafas lega di dalam hatinya. Benar, saya dapat menemukan Wang Chen. Sebelumnya, saya menemukan skema pavilion pembantayan naga dan menyerah untuk membunuh Wang Chen. Namun, aku mengambil kesempatan itu untuk meninggalkan jejak auraku di perangkap pavilion pembantayan naga. Jejak aura itu tertinggal pada Wang Chen dan yang lainnya. Saya bisa merasakan jejak aura itu. Selama saya meninggalkan Savage Space, saya dapat segera menemukan lokasi Wang Chen. Tuan Muda Kesembilan berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya. Mungkin ini adalah keputusan paling bijaksana yang diambilnya. Meskipun dia harus membayar harga, dia mampu menukarnya dengan kesempatan untuk bertahan hidup. Itu sepadan. Kamu mengira Wang Chen akan melarikan diri? Tuan Muda Ketiga mengangkat alisnya. Saya hanya membuat beberapa persiapan untuk ini. Namun, ini sangat penting saat ini, bukan? Tuan Muda Kesembilan perlahan memulihkan ketenangannya. Ya, ini sangat penting. Tuan Muda Ketiga sedikit mengangguk. Kata-kata Tuan Muda Kesembilan menggugah minat Tuan Muda Ketiga. Temukan Wang Chen dan bunuh Wang Chen. Tidak, temukan Wang Chen dan beri tahu saya. Aku akan memberimu tujuh hari. Hanya tujuh hari. Kata Tuan Muda Ketiga setelah menarik nafas dalam-dalam setelah menatap Tuan Muda Kesembilan dalam waktu yang lama. Tatapan Tuan Muda Ketiga berubah menjadi tajam dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini adalah kesempatan terakhir yang dia berikan kepada Tuan Muda Kesembilan. Jika Tuan Muda Kesembilan dapat menemukan Wang Chen atau membunuh Wang Chen, dia akan memenuhi syarat untuk terus hidup. Namun, jika dia gagal. Tuan Muda Ketiga tidak akan bisa lepas dari genggaman Tuan Muda Kesembilan. Oleh karena itu, Tuan Muda Ketiga tidak khawatir. Apakah seekor semut ingin terbang ke langit? Bagus, saya akan mengakhiri semuanya dalam tujuh hari. Tuan Muda Kesembilan menghela nafas panjang dan santai. Setelah menyekak keringat dingin di dahinya, kebencian fanatik muncul di mata Tuan Muda Kesembilan. Wang Chen. Itu benar, Tuan Muda Kesembilan sangat membenci Wang Chen. Orang sialan itu. Pada saat ini, Tuan Muda Kesembilan mengertakkan gigi pada Wang Chen. Karena orang sialan inilah dia mempermalukan dirinya sendiri. Itu karena orang sialan ini yang terus-menerus merusak masa-masa indah di antara mereka. Jika bukan karena orang sialan ini, bagaimana mungkin Tuan Muda Kesembilan menghadapi bahaya seperti itu? Semua ini karena Kiyu Chen. Saya harus membunuhnya. Terlepas dari apakah itu karena kemarahan di hatiku atau demi melanjutkan. Tuan Muda Kesembilan mengubah semua tekanan yang diberikan Tuan Muda Ketiga kepada saya menjadi kebencian dan memindahkannya ke Wang Chen. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Setelah berpisah dengan Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Kesembilan terbang keluar dari medan perang Safage, cahaya dingin bersinar di matanya. Kali ini, dia harus membunuh Wang Chen. Selanjutnya, Tuan Muda Kesembilan tampil dengan percaya diri. Wang Chen. Wang Chen saat ini bukanlah tandingan Tuan Muda Kesembilan. Karena Tuan Muda Ketiga telah melihat segalanya, tentu saja Tuan Muda Kesembilan juga telah melihatnya. Ki dan darah Wang Chen abis, darah esensinya terkuras. Akan mudah bagi Tuan Muda Kesembilan untuk membunuh Wang Chen seperti itu. Adapun Wu Kingsui, orang yang mengagetkan dan menakuti Tuan Muda Kesembilan itu. Sekarang dia diracuni, apakah dia bisa bertahan atau tidak adalah sebuah masalah. Mengapa Tuan Muda Kesembilan perlu mengkhawatirkan Wu Kingsui? 2754. Nyeri. Sakit di sekujur tubuhnya. Di dunia yang gelap gulita, yang dirasakan Wang Chen adalah kedinginan dan kesakitan. Uh. Dengan erangan lembut, Wang Chen menghabiskan hampir seluruh energinya dan perlahan membuka matanya. Sinar matahari. Hal pertama yang dilihatnya adalah sinar matahari yang menyilaukan. Sepertinya kita sudah meninggalkan wilderness. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura sekitarnya dan hangatnya sinar matahari. Ini bukan lagi hutan belantara. Ia tidak lagi memiliki aura wilderness yang kejam dan biadab. Ini adalah medan perang. Wang Chen yakin akan hal ini. Huh. Menyadari hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Di mana yang lainnya? Lalu, Wang Chen mengerutkan alisnya dan buru-buru melihat sekeliling. Wang Chen tidak lupa bahwa beberapa saat yang lalu, mereka hampir berada dalam situasi kematian. Di hutan belantara, di gua tempat tinggal Raja Ilahi, Wang Chen, Yen Seng Yue, dan yang lainnya menghadapi bahaya yang tak ada habisnya. Bahkan Wu Kingswe tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, kemunculan tak terduga dari Yang Mulia Laut Selatan. Dialah yang telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk menyatu dengan Rune untuk menghancurkan formasi dan ruang perangkap naga, membuka jalan menuju harapan bagi semua orang. Kemudian, Wang Chen dan yang lainnya bergegas masuk ke lorong. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Wang Chen mengerutkan alisnya. Sepertinya, setelah memasuki ruang itu, kita menghadapi badai ruang waktu. Wang Chen ingat. Meskipun mereka telah memasuki lorong tersebut, lorong tersebut sangat tidak stabil. Lagipula, bagaimana bisa dengan mudah merobek ruang Raja Ilahi? Bahkan Yang Mulia Laut Selatan telah membayar mahal untuk melakukan hal itu. Bisa dibayangkan ketidakstabilan jalur seperti itu. Kemudian, di saat-saat terakhir, untuk melawan Gao Zhan, Yang Mulia Laut Selatan menggunakan sisa energinya untuk memaksa Gao Zhan mundur. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan meningkat hingga ekstrim. Gao Zhan tidak menghentikan semua orang. Namun, pukulan terakhir mengguncang lorong ruang waktu. Saat badai ruang waktu melanda mereka, sepertinya, semua orang terpisah. Setelah itu, Wang Chen mengalami koma. Kelemahan ekstrim telah sepenuhnya menelan kesadaran Wang Chen. Sekarang, ketika Wang Chen bangun, dia melihat segala sesuatu di depannya. Tempat apa ini? Di mana yang lainnya? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan cemas. Mengabaikan luka di tubuhnya dan rasa sakit yang merobek, dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk berdiri. Berengsek. Namun, ekspresi Wang Chen dengan cepat berubah menjadi jelek. Lingkungan sekitar benar-benar kosong, tidak ada satupun bayangan seseorang yang terlihat. Bahkan ketika dia secara paksa melepaskan jiwanya yang hancur, Wang Chen tidak dapat mendeteksi aura sedikitpun dalam radius beberapa ribu meter. Benar-benar terpisah. Ekspresi Wang Chen berubah jelek. Tampaknya dampak badai ruang waktu sangat besar. Wang Chen paling khawatir tentang Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui. Bagaimana mereka? Terutama Yang Mulia Laut Selatan. Apa yang dia temui pada akhirnya setelah menyatu dengan segel? Apakah itu? Tiba-tiba, ada rasa sakit yang menusuk di hatinya. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Puff! Menyemburkan setegup darah, Wang Chen merosot ke tanah. Kenapa? Kenapa aku merasa begitu familiar? Saya jelas tidak mengenal Yang Mulia Laut Selatan, tapi mengapa saya merasa seperti itu? Seolah-olah kita telah terhubung selama ribuan tahun. Itu adalah perasaan dari lubuk darahku yang terdalam. Apakah sesuatu benar-benar terjadi saat itu? Siapakah Yang Mulia Laut Selatan? Merosot ke tanah, Wang Chen melihat kekejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Terlalu banyak pertanyaan di hatinya. Dia telah memastikan bahwa Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui saling mengenal. Apalagi hubungan mereka sepertinya tidak sederhana. Bahkan ada keterikatan yang mendalam di antara mereka. Apa hubungan antara Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui? Apa yang terjadi di antara mereka? Wang Chen tidak tahu. Bahkan sekarang, Wang Chen masih belum mengetahui identitas Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzui. Semuanya seperti kabut. Bajingan. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengutuk dengan keras. Dan Wu Qingzui itu. Memikirkan situasi Wu Qingzui, hati Wang Chen berdebar-debar. Situasi Wu Qingzui tidak optimis. Rohnya terluka, tubuhnya diracuni, darah esensinya habis, dan kiserta darahnya habis. Dapat dikatakan bahwa Wu Qingzui telah berkorban paling banyak untuk menghadapi bola lampu merah. Sekarang, di mana dia? Bagaimana kabarnya? Hati Wang Chen menjadi cemas. Jika memungkinkan, Wang Chen tidak akan keberatan mencari Wu Qingzui dan Yang Mulia Laut Selatan. Sayangnya, Wang Chen tidak mampu melakukannya. Cedera seriusnya membuat Wang Chen kesulitan untuk berdiri. Sepertinya aku harus pulih dari lukaku secepat mungkin. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang dalam. Tidak peduli berapa banyak kekhawatiran yang dia miliki, dia hanya bisa pulih dari luka-lukanya terlebih dahulu. Saya tidak bisa menggunakan kuali langit dan bumi sekarang. Sepertinya saya hanya dapat menemukan tempat yang relatif aman untuk bercocok tanam untuk saat ini. Sambil menghela nafas, Wang Chen merasakan situasinya dan tersenyum pahit. Kuali langit dan bumi. Benar sekali, jika dia bisa menggunakan kuali langit dan bumi dan memasuki dunia langit dan bumi untuk mengolah dan memulihkan, miscaya itu akan menjadi pilihan terbaik. Tapi dia tidak bisa melakukannya. Membuka dunia langit dan bumi tidaklah sesederhana itu. Untuk itu diperlukan semangat dan vitalitas yang kuat. Sekarang, semangat Wang Chen tidak dapat mendukung pembukaan dunia langit dan bumi, dan vitalitasnya telah terkuras. Hanya setelah pemulihan awal, Wang Chen dapat membuka dunia langit dan bumi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen harus menyeret tubuhnya yang terluka dan terhuyung kekejauhan. WUS! Gelombang udara bergulung. Di dunia bawah tanah, Wang Chen sedang duduk diam dengan menyilangkan kaki. Untungnya, Wang Chen masih bisa memanggil Raja Pengobatan. Dengan bantuan Raja Pengobatan, Wang Chen menemukan tempat yang aman dan memasuki dunia bawah tanah. Setelah seharian penuh, luka Wang Chen akhirnya stabil. Cedera serius tentu saja tidak bisa segera pulih. Namun setidaknya, setelah pemulihan awal, Wang Chen memiliki kemampuan untuk membuka dunia langit dan bumi. Dalam kegelapan, Wang Chen membuka matanya. Di depannya, di sisi ini. Itu adalah kuali langit dan bumi. Dengan Raja Pengobatan dan klon yang menjaga, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu dan langsung memasuki dunia langit dan bumi. Memulihkan kekuatannya secepat mungkin adalah prioritas utama. Hanya dengan memulihkan kekuatannya dia bisa mengetahui tempat apa ini. Baru setelah itu dia dapat menemukan Yen Seng Yueh dan yang lainnya. Waktu berlalu. Dengan bantuan kuali langit dan bumi, kecepatan pemulihan Wang Chen bisa dikatakan meningkat dua kali lipat. Meskipun cedera fisiknya serius, dengan level tempering tubuh bintang Wang Chen saat ini, pemulihannya jauh lebih mudah. Meski jiwa dikenal paling sulit dipulihkan, Wang Chen juga menggunakan cairan roh untuk pulih sepenuhnya pada hari kelima setelah memasuki dunia langit dan bumi. Masalah sebenarnya adalah kurangnya sari darah. Dalam hal ini, bahkan Wang Chen telah mengeluarkan banyak usaha. Akhirnya, dengan bantuan raja pengobatan dan beberapa pengobatan suci, Wang Chen dapat pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan cara ini, Wang Chen juga menghabiskan sepuluh hari penuh. Sepuluh hari di kuali langit dan bumi adalah satu hari di dunia luar. Ini adalah keuntungan terbesar Wang Chen. Kalau tidak, jika itu adalah orang biasa, bagaimana situasinya sekarang? Dia tidak berani membayangkan. Di tempat yang aneh, dia tidak tahu bahaya apa yang ada, dan dia terluka parah. Mungkin dia bisa mati kapan saja. Dan Wang Chen akhirnya bertahan. Dua hari setelah memasuki dunia bawah tanah, Wang Chen kembali ke permukaan sekali lagi. Lingkungan yang asing membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain tetap waspada. Melepaskan jiwa ilahinya, menyebar ke segala arah, Wang Chen berusaha menemukan beberapa jejak atau aura. En. Namun, saat Wang Chen melepaskan jiwa ilahinya, segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sial, apa yang terjadi? Jiwa ilahi saya, telah dibelenggu. Tiga ribu meter, ini sudah menjadi batasku. Sedikit kejutan dan kengerian melintas di wajahnya. Pada saat ini, Wang Chen bingung. Dua hari lalu, Wang Chen terluka parah. Dia mencoba melepaskan jiwa sucinya untuk mencari keberadaan Wu Qingzue dan yang lainnya. Tetapi pada saat itu, jiwa dewa Wang Chen terlalu lemah. Oleh karena itu, dia tidak menyadari ada yang salah. Pada saat itu, jangkauan yang dicakup Wang Chen juga hanya lebih dari seribu meter. Tapi hari ini, setelah Wang Chen pulih sepenuhnya, dia merasakan situasinya tidak baik. Tiga ribu meter, ini sudah merupakan batas yang dapat dicakup oleh jiwa dewa Wang Chen. Seolah-olah ada lapisan belenggu tak kasat mata yang membatasi ruang ini, sehingga menyulitkan jiwa dewa untuk menembusnya. Kita harus tahu bahwa jika bukan karena kurungan kali ini, kekuatan jiwa dewa Wang Chen dapat dengan mudah menjangkau puluhan ribu meter. Tempat apa ini? Merasakan jejak keanehan ini, alis Wang Chen berkerut erat. Ada sedikit kewaspadaan tambahan di matanya. Jelas sekali, keanehan tempat ini membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Brengsek. Larut malam, angin menderu-deru. Tapi di hutan ini, ekspresi Wang Chen sangat jelek saat ini. Dia kehilangan arah. Setidaknya, itulah yang terlihat sekarang. Setelah merasakan keanehan tempat ini, Wang Chen menyerah pada kemungkinan menggunakan jiwa dewa untuk mencari. Dia tanpa sadar berjalan ke depan. Sekarang setelah lukanya pulih, menemukan Wu Qing Sui dan yang lainnya sesegera mungkin adalah prioritas utama Wang Chen. Namun, justru karena inilah Wang Chen menyadari situasi yang lebih serius. Saat dia bergerak maju, kekuatan jiwa ilahinya semakin dibatasi. Hingga saat ini, bahkan jangkauan penyebarannya telah dikurangi menjadi kurang dari 100 meter. Ini bukanlah kuncinya. Lebih penting lagi, saat Wang Chen bergerak maju, lapisan kabut muncul di sekitar Wang Chen tanpa disadari. Seiring berjalannya waktu, lapisan kabut ini menjadi semakin tebal. Meski angin menderu-deru, namun kabut tebal tidak menyebar sama sekali, melainkan menunjukkan keadaan yang semakin pekat. Saat ini, Wang Chen berada jauh di dalam kabut tebal dan tidak bisa melihat ke segala arah. Dia sepertinya telah jatuh ke dalam labirin yang tak ada habisnya. Tempat yang hilang. 2755. Tanah yang hilang. Seolah menyadari sesuatu, Wang Chen merasa tercekik. Ini bukan pertama kalinya Wang Chen menghadapi situasi seperti ini. Wang Chen pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Setidaknya, ketika dia kembali dari inti mata laut dan muncul di samping mata air suci alam iblis, Wang Chen mengalami situasi serupa. Namun, pada saat itu, bahayanya sudah terbuka. Kabut itu sangat mematikan. Namun, pada saat itu, Wang Chen, hantian, dan yang lainnya bertahan. Tapi sekarang, bahayanya belum muncul. Itu adalah bahaya terbesar. Bahaya yang tersembunyi dalam kegelapan adalah bahaya yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal itu? Melihat kabut yang terus menyebar, wajah Wang Chen menjadi tidak sedap dipandang. Saat ini, dia sepertinya terjebak dalam lautan kabut yang tak berujung. Jika ini terus berlanjut, Wang Chen bahkan tidak berani membayangkan bahaya apa yang akan dia hadapi. Bagaimana ini bisa terjadi? Segera, Wang Chen menyadari masalah yang lebih serius. Saat dia dikelilingi oleh kabut, Wang Chen merasakan kabut itu perlahan merembes ke dalam tubuhnya melalui pori-pori di sekujur tubuhnya. Itu sangat lambat sehingga hampir tidak terlihat. Apalagi sebelumnya, saat kabut tidak begitu tebal, Wang Chen tidak bisa merasakannya. Tapi sekarang, saat kabut semakin tebal, Wang Chen akhirnya merasakannya. Kesadaran ini mengejutkan Wang Chen. Andai saja kabut masuk ke tubuhnya, Wang Chen tidak akan terlalu peduli. Namun, Wang Chen menemukan bahwa setelah kabut memasuki tubuhnya, kabut mulai menghabiskan energinya. Terlebih lagi, saat energinya habis, kabut menjadi lebih kuat. Setiap menit dan detik, kecepatan kabut melahap energi tampaknya meningkat. Banyak yang sedikit menghasilkan uang. Jika ini terus berlanjut, energi Wang Chen akan terkuras tanpa henti. Pada akhirnya, Wang Chen akan menjadi anjing liar yang bergantung pada belas kasihan orang lain karena konsumsi energi. Bajingan. Merasakan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Situasinya tampaknya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Enyah. Dengan mendengus dingin, wajah Wang Chen menjadi sangat dingin. Karena dia menyadari situasi ini, Wang Chen tentu saja tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Situasi pasif ini harus diubah. Ledakan. Dengan dengusan dingin dari Wang Chen, esensi di tubuhnya mulai beredar. Saat teknik kaisar naga beredar, energi caotik yang tak terbatas melonjak seperti laut. Melahap, melahap, melahap lagi. Jika dia adalah seorang seniman bela diri biasa, dia mungkin akan terjerumus ke dalam masalah yang tak ada habisnya saat ini. Itu karena kabut sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, Wang Chen berbeda. Sifat caotik force yang luar biasa membuat Wang Chen berbeda dari orang biasa. Caotik force bisa melahap segala sesuatu di dunia. Itu adalah asal mula segala sesuatu. Betapapun anehnya kabut itu, ia tidak bisa lepas dari evolusi primal chaos. Di saat seperti ini, caotik force secara alami akan mampu menampilkan kekuatan terbesarnya. Wuss. Di bawah kendali Wang Chen, kekuatan kekacauan yang tak terbatas juga menunjukkan sisi ganasnya. Energi di dunia kecil didantiannya juga diaktifkan oleh Wang Chen. Dia melancarkan serangan balik. Melahap, melahap. Pada saat ini, tubuh Wang Chen adalah medan perang yang luas, tempat pertempuran sengit sedang terjadi. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ketika situasi di tubuhnya secara bertahap terkendali dan kekuatan kekacauan akhirnya berada di atas angin, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Bahaya telah ditemukan dan diatasi untuk sementara. Namun, situasinya tidak berubah. Selama dia berada dalam kabut, Wang Chen akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Yang bisa dia lakukan hanyalah menolak secara pasif. Dia harus meninggalkan daerah berkabut ini. Mungkin inilah satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini. Sayangnya, mengingat situasi saat ini, bagaimana bisa begitu mudah untuk pergi? Melihat sekeliling, wajah Wang Chen sangat suram. Ia tidak menyangka akan jatuh ke sarang serigala setelah kabur dari sarang harimau. Keluar. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Saat suara Wang Chen jatuh, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Wang Chen. Apoteker Raja. Benar, saat ini, Wang Chen memanggil Raja Apoteker. Apakah dia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk pergi? Bukan tidak mungkin. Namun, itu terlalu sulit. Dia bahkan tidak bisa mengetahui arahnya. Jika Wang Chen mengandalkan dirinya sendiri, situasi yang paling mungkin adalah dia akan jatuh ke dalam kabut tebal yang tak berujung dan benar-benar terjebak di tanah hilang ini. Tidak dapat pergi. Kemungkinan untuk pergi terlalu kecil. Apoteker Raja adalah eksistensi terbaik. Saat ini, Wang Chen secara alami tidak akan melepaskan keberadaan seperti itu dan memilih untuk mengambil risiko. Jika dia tetap berada dalam kabut tebal ini selama sedetik lagi, Wang Chen bisa berada dalam bahaya. Wang Chen memikirkan situasinya dua hari lalu. Dalam dua hari terakhir, Wang Chen dapat mengandalkan ruang bawah tanah untuk pulih dan tidak diserang oleh kabut tebal. Sekarang, mungkin, dunia bawah tanah adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Sial, kenapa tempat terkutuk ini? Bajingan, kamu, kenapa kamu ada di sini? Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Raja Apoteker yang muncul di tengah kabut tebal tiba-tiba melompat seolah ekornya telah diinjak. Melihat kabut di sekitarnya, murid Raja Apoteker tiba-tiba menyusut. Seolah-olah dia telah melihat hal yang paling dia takuti. Pergi, sial, cepat tinggalkan tempat ini. Nak, jika kamu terus tinggal di sini, kamu hanya bisa menunggu kematian. Setelah berseru, Raja Apoteker memandang Wang Chen dan berkata dengan cemas. Apakah Anda tahu tempat ini? Sebuah formasi? Atau? Reaksi Raja Apoteker membuat Wang Chen mengangkat alisnya dan dia tidak bisa tidak bertanya. Itu bukan formasi. Sebuah formasi. Huff, formasi tidak bisa mencapai level ini. Nak, ini baru permulaan. Paling lama dalam dua jam, Anda akan menemui sesuatu yang lebih menakutkan. Cepat pergi bersamaku. Mengambil nafas dalam-dalam, Raja Apoteker berkata dengan ekspresi jelek. Kemudian, tanpa memberi Wang Chen kesempatan untuk berbicara, dia menarik Wang Chen dan bergegas ke dunia bawah tanah dalam sekejap. Dingin, dingin yang tak ada habisnya. Dalam kabut tebal ini, yang dirasakan Wang Chen adalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Tampaknya ini kebalikan dari dunia bawah tanah pada umumnya. Itu seperti dunia es. Yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah di dunia bawah tanah ini, lapisan kabut perlahan muncul dan lapisan es mulai mengembun. Merasa. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen membelalak. Sepertinya dia tahu mengapa Raja Apoteker bereaksi seperti itu. Situasi di dunia bawah tanah ini tidak jauh lebih baik dari situasi di atas. Hawa dinginnya menusuk tulang. Suhu seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Bahkan Wang Chen mau tidak mau merasakan darahnya membeku. Lingkungan di sekitarnya adalah hamparan putih yang luas, menyebabkan Wang Chen mengerutkan kening. Situasinya sangat buruk. Bajingan, sebenarnya ini tempat ini. Anda sebenarnya telah melangkah ke area ini. Untungnya, Anda tidak melangkah terlalu dalam. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kami hanya bisa menunggu kematian. Wang Chen diam-diam terkejut, tetapi wajah Raja Apoteker sangat jelek. Membawa serta Wang Chen, mereka sepertinya melewati labirin di dunia bawah tanah. Sosok mereka berkedip-kedip dan terus mengubah arah. Sepertinya mereka sangat familiar dengan situasi ini. Meskipun mereka terus mengubah arah, Raja Apoteker tidak memiliki keraguan sedikitpun. Terlebih lagi, saat mereka bergerak maju, Wang Chen secara bertahap menyadari bahwa suhunya secara bertahap meningkat. Rasa dingin yang menusuk tulang mulai menghilang. Warna putih di sekitarnya memudar. Sepertinya mereka perlahan-lahan meninggalkan area itu. Hal ini membuat Wang Chen memandang Raja Apoteker yang ada di sampingnya, ekspresinya berubah lagi. Sepertinya anak ini menyembunyikan sesuatu darinya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan lebih banyak keraguan. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk bertanya. Yang bisa dilakukan Wang Chen adalah mengikuti Raja Apoteker dan segera keluar dari pengepungan. Wuss! Di dunia yang gelap gulita, mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka bergerak maju. Akhirnya, ketika rasa dingin benar-benar hilang dan semuanya kembali normal, Raja Apoteker menghentikan langkahnya. Kembali ke tanah, Wang Chen dan Raja Apoteker tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di tanah, terengah-engah. Kedepan, beberapa ratus meter di depan mereka ada kabut tebal. Kabut semakin tebal. Dan itu adalah sungai yang Wang Chen kenal beberapa ratus meter di depan mereka. Tampaknya itu menjadi penghalang. Di salah satu sisi sungai terdapat kabut tebal. Di seberang sungai, semuanya normal. Pemandangan aneh muncul antara langit dan bumi. Wush! 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 Akhirnya lolos. B asteris bintang. Aku hampir dibunuh olehmu. Apakah Anda mengetahuinya sedikit? Tahukah kamu tempat apa itu? Tahukah Anda bahwa jika Anda menelpon saya nanti, kita semua akan mati? Tahukah Anda bahwa jika Anda terlambat? Meskipun Dewa Sejati muncul, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan Anda. Setelah terengah-engah, ketika semuanya sudah benar-benar tenang, Raja Apoteker mau tidak mau memarahi Wang Chen dengan wajah jelek. Dia masih memiliki rasa takut yang masih ada. Apa yang Anda tahu? Beri tahu saya. Mendengar perkataan Raja Apoteker, Wang Chen mengerutkan kening dan menoleh untuk bertanya. Apoteker Raja jelas mengetahui tentang tempat itu. Keraguan dalam hati Wang Chen perlu dipecahkan. Dia tidak menyukai perasaan ini. Terutama setelah apa yang terjadi dengan Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan menyembunyikan terlalu banyak hal dari Wang Chen. Seolah-olah mereka tahu segalanya, tapi mereka tidak memberitahu Wang Chen. Ini sudah membuat Wang Chen sangat tidak nyaman. Sekarang giliran Raja Apoteker lagi. Apalagi ini bukan kali pertama. Raja Apoteker juga menyembunyikan banyak hal yang tidak diketahui Wang Chen. Bahkan bisa dikatakan Raja Apoteker punya sejarah. Setidaknya, masalah sembilan Raja Ginseng telah disembunyikan darinya satu kali. Kali ini, Wang Chen tidak ingin terus kebingungan. Dia menatap Raja Apoteker, menunggu jawabannya. Mungkin dia akan mengetahui berita mengejutkan dari Raja Apoteker. Setidaknya, Wang Chen yakin akan satu hal. 2.756 Batuk, batuk, batuk Menghadapi pertanyaan Wang Chen, ekspresi Raja Yao Wang tiba-tiba berubah saat dia merasakan tata pantajam Wang Chen. Terbatuk ringan dua kali, Yao Wang mengalihkan pandangannya secara tidak wajar. Jika kamu terus menyembunyikannya dariku, aku tidak keberatan memolesmu. Melihat Yao Wang sengaja menghindarinya, Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Kamu, kamu bajingan. Tidak apa-apa jika Wang Chen tidak berbicara, tapi begitu dia berbicara, Yao Wang menjadi cemas. Perbaiki saya. Apakah ini sebuah ancaman? Melihat Wang Chen, Yao Wang memiliki keinginan untuk membunuh. Menindas orang seperti ini lagi. Orang harus tahu bahwa dia baru saja menyelamatkan Wang Chen. Kalau bukan karena dia, orang ini pasti sudah mati. Belum lagi kali ini, berapa kali dia membantunya sebelum ini. Apalagi dia rela menjadi bayi kandungnya. Ini hanyalah bang darah yang bisa digunakan Wang Chen sesuka hati. Hal ini membuat Yao Wang merasa sangat cemberut. Sekarang, Wang Chen bahkan mengancamnya. Bagaimana mungkin Yao Wang tidak marah? Jika memungkinkan, Yao Wang dapat menjamin bahwa dia tidak akan ragu untuk menamparkan Wang Chen sampai mati. Tidak berterima kasih. Namun, setelah marah, Yao Wang hanya bisa mendengus kesal. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Wang Chen saat ini. Mengandalkan amal orang lain, dia hanya bisa menelan amarahnya. Apalagi saat ini, Yao Wang merasa Wang Chen terlihat sangat marah. Oleh karena itu, meski hatinya penuh dengan keluhan, saat ini Yao Wang tidak berkata apa-apa lagi setelah mengeluh. Dia tidak ingin mempersulit dirinya sendiri. Beritahu saya. Melihat Yao Wang yang marah, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan. Rasa frustrasi di hatinya seakan meledak. Apalagi selama kurun waktu ini, rasa frustrasi yang menumpuk di hatinya semakin terasa sulit dikendalikan. Ini adalah wilayah kekuasaan Raja Dewa. Kesunyian. Setelah hening beberapa saat, di bawah tatapan tajam Wang Chen, Yao Wang berkata tanpa ekspresi. Wilayah Raja Dewa. Mata Wang Chen membelalak. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Ya, itu seharusnya merupakan domain yang ditinggalkan oleh Raja Dewa yang kuat. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Yao Wang menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Kapan kamu melihatnya? Wang Chen dengan cepat bertanya. Zaman Purba. Melihat wilayah berkabut di kejauhan, Pilking menyipitkan matanya dan bergumam. Matanya bersinar dengan secercah cahaya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dulu di era Purba, aku mengikuti orang itu dan pernah melihat situasi seperti itu. Saat itu, pria itu hampir kehilangan nyawanya. Orang yang disebutkan oleh Raja Pengobatan secara alami adalah penguasa Taman Surgawi di alam iblis. Dia adalah salah satu orang yang berdiri di puncak dosa di dunia ini. Dia juga seorang Raja Dewa. Meskipun dia mengkhianati Dewa Sejati dan menjadi iblis besar, dia masih memiliki kekuatan Raja Dewa. Raja Pengobatan ditinggalkan oleh orang itu. Dalam sekejap, pikiran Raja Pengobatan sepertinya telah kembali ke masa lalu. Pada saat itu, orang itu telah mendominasi dunia. Saat itu, ia masih merupakan tanaman obat biasa. Pada saat itu, seseorang datang ke dunia orang tersebut dan menciptakan wilayah kabut tebal. Oleh karena itu, Raja Pengobatan mengetahui segalanya. Apa lagi yang kamu tahu? Melihat Raja Pengobatan yang sedang melamun, Wang Chen terus bertanya. Hanya ada satu pusat di domain ini. Dengan pusat sebagai pusatnya, ia menyebar ke segala arah, seluas puluhan ribu meter. Kabut dapat menghabiskan seluruh energi. Terutama energi kehidupan manusia, binatang iblis, dan binatang iblis. Misalnya, jika Anda masuk ke domain ini, jika tempat ini diselimuti kabut tebal dan Anda tidak bisa keluar, seiring berjalannya waktu, Anda akan mati. Ketika formasi ini diaktifkan secara ekstrim, hal yang lebih mengerikan akan terjadi. Raja Pengobatan merenung. Hal menakutkan apa? Wang Chen menyipitkan matanya. Saya tidak yakin. Bagaimanapun, hal menakutkan itu adalah gerakan mematikan yang sebenarnya. Saat itu, orang itu hampir mati dalam situasi itu. Raja Pengobatan merenung dan berkata. Kemudian, sambil menatap Wang Chen, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, Jangan lihat aku, hanya itu yang aku tahu. Saat itu, bukan saya yang masuk. Saya hanya mengetahui beberapa hal. Kamu pikir aku tahu segalanya. Lagipula, bukannya aku ingin menyembunyikan ini darimu. Siapa sangka Anda akan menghadapi situasi ini? Jangan bilang padaku bahwa aku harus memberitahumu tentang melihat domain Raja Ilahi. Raja Pengobatan mengalami depresi yang tiada taraf. Mendengar kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen mengangguk. Meski masih banyak raguan di hatinya. Tetapi Wang Chen tahu bahwa Raja Pengobatan mungkin hanya mengetahui sebanyak ini. Bagaimana Raja Pengobatan bisa mengetahui terlalu banyak tentang domain itu? Mungkinkah kita masih berada di Safa Gespes? Lalu, Wang Chen mengerutkan kening. Domain Raja Ilahi. Hal ini tentu saja membuat Wang Chen berpikir tentang Safa Gespes. Ruang itu dibuka oleh Raja Ilahi. Kalau tidak, dari mana datangnya domain Raja Ilahi? Tidak, kami pasti meninggalkan Safa Gespes. Auranya sepenuhnya salah. Ini jelas merupakan medan perang. Hanya saja kita tidak tahu di mana medan pertempurannya. Tapi jika tidak ada kejutan, itu pasti ada hubungannya dengan Raja Ilahi itu. Aura di sini agak mirip dengan aura yang kita rasakan di Safa Gespes. Paling tidak, formasi ini adalah hasil karya orang yang sama. Mendengar perkataan Wang Chen, Raja Pengobatan berkata langsung. Tapi ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Kemudian, matanya berkedip, dan dia buru-buru melihat ke kiri dan ke kanan, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana penampilan Raja Pengobatan yang canggung bisa disembunyikan dari Wang Chen? Ketika Raja Pengobatan mengatakan ini, alis Wang Chen menyatu. Ada yang salah. Segera setelah itu, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen, dan dia menatap Raja Pengobatan dengan dingin. Apakah kamu yakin tidak menyembunyikan apapun dariku? Saya yakin. Ditatap oleh Wang Chen, wajah Raja Pengobatan menjadi pucat, dan dia buru-buru berkata. Siapa orang yang kamu ikuti saat itu? Kamu harus tahu. Raja Ilahi yang dia temui. Haha, kapan Raja Ilahi itu? Jika saya tidak salah, pemilik sisa jiwa yang kami temui di Savage Space adalah Raja Ilahi. Tapi dia jelas bukan dari zaman itu. Jika tidak ada kejutan, ia harus menjadi penerus Dewa Sejati. Dan pada saat itu, orang yang anda ikuti, di jamannya, Dewa Sejati masih adakan. Seharusnya tidak ada penerusnya, bukan? Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Rasanya tidak enak dibohongi. Terutama Raja Pengobatan, pelanggar berulang ini. Orang ini telah berbohong padaku berkali-kali. Wang Chen mau tidak mau merasa marah. Apakah dia benar-benar mengira emosinya begitu baik? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Batuk, batuk, batuk. Tidak, tidak, aku. Raja Pengobatan merasa cemas. Kali ini, Raja Pengobatan benar-benar cemas. Niat membunuh yang dikeluarkan Wang Chen membuat Raja Pengobatan merasa tercekik. Dia sangat marah. Kali ini, Wang Chen benar-benar akan bergerak. Ini, Raja Pengobatan tidak meragukannya. Berengsek. Raja Pengobatan mengutuk dalam hatinya, belum lagi betapa cemasnya dia menyesali. Pada saat ini, hati Raja Pengobatan sangat menyesal. Berengsek. Raja Pengobatan ingin menamparkan wajahnya dua kali dengan keras. Mengapa dia banyak bicara padahal tidak ada urusan? Semakin banyak dia berkata, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Sekarang, Wang Chen telah mengetahui kesalahannya, bukan? Raja Pengobatan dipenuhi dengan penyesalan. Aku sebenarnya tidak berbohong padamu. Apa yang saya katakan juga benar. Jika ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu, itu adalah Raja Dewa ini. Aku seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan hati-hati. Melanjutkan. Wajah Wang Chen tanpa ekspresi. Sekarang, Raja Pengobatan jelas merupakan orang yang paling tidak bisa dipercaya. Berdasarkan kata-katanya, Wang Chen perlu menjaga sikap hati-hati. Sekarang, dia bilang dia pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana ini tidak membuat Wang Chen curiga? Bagaimanapun, kata-kata Raja Pengobatan, Wang Chen harus menganggapnya serius. Aku benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Tapi, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Anda harus tahu bahwa saya berada di taman surga. Anda bukan orang pertama yang masuk ke taman surga. Raja Dewa ini seharusnya memasuki taman surga. Saya yakin. Karena saya merasakan auranya saat itu. Bahkan, bahkan aku tahu bahwa dia adalah pewaris Dewa Sejati. Saya tahu bahwa dia juga memperoleh peluang besar di taman surgawi. Raja Pengobatan berkata tanpa daya. Saat ini, Raja Pengobatan tidak bisa lagi menyembunyikan rahasia terakhir di hatinya. Jika dia terus menyembunyikannya, dia akan benar-benar mati. Tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Peluang. Wang Chen menyipitkan matanya. Ya, saya tidak tahu apakah orang itu meninggal atau pergi. Bagaimanapun, suatu hari, taman surga tiba-tiba terdiam. Keheningan itu berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hingga suatu hari, sekelompok orang muncul. Di antara mereka adalah pewaris Dewa Sejati. Dia muncul di taman surga. Sama seperti Anda, dia menunjukkan bakat yang menantang surga. Dia menemukan warisan yang ditinggalkan oleh orang itu di taman surga dan sepertinya mengetahui sesuatu. Setelah itu, dia juga membawa pergi. Raja Ginseng. Kalau tidak, apakah menurut Anda Raja Ginseng benar-benar bisa pergi sendiri? Saat itu, Raja Ginseng sudah menjadi Raja Pengobatan. Dan saya masih menjadi obat spiritual. Bagaimanapun, hanya itu yang kulihat. Sedangkan sisanya, saya benar-benar tidak tahu. Mungkin Raja Ginseng tahu. Ini juga alasan mengapa saya memintanya untuk pulih secepatnya. Dia bisa memberitahumu beberapa hal. Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya dan berkata. Raja Ginseng. Wang Chen mendapatkan jawaban yang tidak dia duga. Raja Ginseng, Raja Dewa sebelumnya, dan Wu Kingsui sepertinya terlibat. Jika itu masalahnya, bukankah Wu Kingsui mengetahui segalanya? Pantas saja hubungan Wu Kingsui dan Raja Ginseng tidaklah sederhana. Sambil mengerutkan kening, wajah Wang Chen berubah muram. Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Dia memandang Raja Pengobatan sejenak. Kali ini, Raja Pengobatan tidak boleh berbohong. Padahal, Raja Ginseng mungkin tahu lebih banyak. Namun, yang membuat Wang Chen pusing adalah segala sesuatunya tampak menjadi lebih rumit. Sekarang, Raja Ginseng sembilan akar terlibat, serta Raja Dewa dari generasi yang tidak dikenal. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan sakit kepala. Raja Ginseng. Apakah Raja Ginseng masih bersama Wu Kingsui? Jika dia ada di sisinya, mungkin Wang Chen akan segera mengetahui semua yang ingin dia ketahui. Namun, Wu Kingsui membawa pergi Raja Ginseng. Lebih penting lagi, keberadaan Wu Kingsui tidak diketahui. Sepertinya aku harus menemukan Wu Kingsui secepat mungkin. Menatap Raja Pengobatan dengan wajah tanpa ekspresi, Wang Chen diam-diam berpikir sendiri. Wu Kingsui adalah kunci dari semua ini. 2757. Kata-kata Raja Pengobatan membuat Wang Chen semakin cemas. Apakah ada cara untuk menemukan Wu Kingsui dan yang lainnya? Wang Chen memandang Raja Pengobatan dan bertanya dengan ekspresi serius. Berada di tempat berbahaya membuat Wang Chen merasa sangat tidak nyaman. Bagian depannya diselimuti kabut, dan bagian belakangnya tak berbatas. Jiwa ilahinya terhalang. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen merasa sangat sulit menemukan seseorang. Dunia ini sangat kecil, namun juga sangat besar. Tidak ada jalan lain, yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu. Wu Kingsui, dia pasti punya cara untuk menemukan kita. Jika tidak, Anda hanya dapat mencari di belakang atau menghindari domen Raja Dewa yang kuat itu. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Raja Pengobatan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Dia tidak maha kuasa, menemukan seseorang. Raja Pengobatan tidak pandai dalam hal ini. Terlebih lagi, Wang Chen baru saja mengancamnya. Raja Pengobatan cemberut memikirkan hal ini. Kalau begitu, mari kita coba melihat ke belakang. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah mendengar kata-kata Raja Pengobatan. Hindari wilayah kekuasaan Raja Dewa. Siapa yang tahu seberapa besar wilayah kekuasaan Raja Dewa? Karena memang demikian, mengapa tidak melihat ke belakang? Seperti yang dikatakan Raja Pengobatan, jika Wu Kingsui pulih dari lukanya, mungkin dia akan segera datang mencarinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas, berbalik, dan berjalan ke belakang. Sial! Bagaimana bisa? Apa dia masuk? Di tempat asing ini, Wang Chen menghadapi tantangan berat. Di sisi lain, ada orang lain yang kehabisan akal. Itu adalah Tuan Muda Kesembilan. Di bawah langit malam, Tuan Muda Kesembilan berdiri di depan puncak gunung dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Paviliun Pembantayan Naga. Itu benar, bukankah Tuan Muda Kesembilan berdiri di depan Paviliun Pembantayan Naga? Dua hari berlalu, hanya tinggal lima hari lagi sebelum Tuan Muda Ketiga memberinya kesempatan terakhir. Tuan Muda Kesembilan lebih cemas dibandingkan siapapun. Wang Chen Sialan, Wu Kingsui Sialan, di mana mereka? Dua hari lalu, Tuan Muda Kesembilan hampir dibunuh oleh Wang Chen di Sava Gespes. Namun, dia telah berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Kesempatan ini adalah untuk menemukan Wang Chen dan bahkan membunuh Wang Chen dalam waktu tujuh hari. Setelah meninggalkan ruang biadab, Tuan Muda Kesembilan tidak berani menunda sama sekali. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa menakutkannya Tuan Muda Ketiga. Di hadapan Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Kesembilan tidak dapat mengerahkan keinginan untuk menolak. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Ketiga, jika Tuan Muda Kesembilan berani membangkang, hanya kematian yang menantinya. Tuan Muda Ketiga tidak akan melepaskannya. Tuan Muda Kesembilan juga tidak percaya bahwa ia bisa lolos dari kejaran Tuan Muda Ketiga. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Tuan Muda Kesembilan adalah menemukan Wang Chen dan membunuh Wang Chen. Dua hari. Tuan Muda Kesembilan menggunakan satu hari untuk meninggalkan medan perang Safage. Kemudian, dia menggunakan sisa hari itu untuk mencari seberapa luas medan perangnya, mencari seseorang seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Jika orang biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti akan putus asa. Namun, Tuan Muda Kesembilan tidak melakukannya. Dia punya rencana cadangan. Setelah membayar harga yang mahal, Tuan Muda Kesembilan meninggalkan seutas aura untuk membimbing Tuan Muda Kesembilan. Selama Tuan Muda Kesembilan menemukan untayan aura itu, dia pasti dapat menemukan Wang Chen. Sayangnya, jejaknya berakhir. Setidaknya, itulah yang terlihat sekarang. Jejak itu lenyap sebelum mencapai paviliun pembantayan naga. Saat Tuan Muda Kesembilan berdiri di depan paviliun pembantayan naga di malam hari, ekspresinya tampak tidak menentu, terus berubah. Paviliun pembantayan naga ada di hadapannya. Jejak yang dicari Tuan Muda Kesembilan berakhir di sini. Mungkinkah Wang Chen memasuki paviliun pembantayan naga? Ini benar-benar suatu hal yang tidak terbayangkan. Bagaimanapun, Tuan Muda Kesembilan bukanlah satu-satunya yang mencari Wang Chen. Ada juga orang yang mencari Wang Chen. Itu adalah paviliun pembantayan naga. Faktanya, pencarian di paviliun pembantayan naga bahkan lebih intens daripada pencarian Tuan Muda Kesembilan. Paviliun pembantayan naga telah merencanakannya sejak lama, ingin mendapatkan kesempatan ini. Sekarang, benda itu mendarat di tangan Wang Chen. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa marahnya paviliun pembantayan naga. Dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen memasuki paviliun pembantayan naga, bukankah dia akan menjadi seekor domba yang berjalan ke sarang harimau? Sekalipun dia tidak mencari kematian, dia tetap mencari kematian. Namun, situasi yang tampaknya mustahil ini tampaknya menjadi mungkin pada saat ini. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Wang Chen, apakah kamu benar-benar melakukan itu? Tuan Muda Kesembilan bergumam pada dirinya sendiri dengan mata menyipit. Setelah ekspresinya berubah, dia mempersempitnya. Dimanapun kamu bersembunyi, kali ini aku akan menemukanmu. Entah kamu mati, atau aku mati. Di antara kita berdua, hanya satu yang bisa bertahan. Tuan Muda Kesembilan menarik nafas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan. Tuan Muda Kesembilan melangkah maju, menuju paviliun pembantayan naga. Dalam lima hari terakhir, Tuan Muda Kesembilan kehilangan hak untuk memilih. Sekalipun itu sarang harimau atau sarang naga, dia harus melakukan perjalanan. Angin dingin menderu-deru. Sepanjang malam diselimuti rasa dingin yang tak terbatas. Rasa dingin itu sepertinya menembus jauh ke dalam tulang seseorang, membuat seseorang gemetar ketakutan. Saat fajar pertama muncul, akhirnya menghilangkan rasa dingin. Cahaya keemasan yang muncul di depan mereka membentangkan bayangan Wang Chen sangat-sangat panjang. Malam berlalu. Pada malam hari, Wang Chen telah mencari lebih dari seratus ribu meter. Namun, dia belum menemukan apapun. Dia telah membunuh tiga atau empat binatang iblis dan binatang iblis yang kuat. Namun, Wu King Sui, Yen Seng Yue, dan yang lainnya masih belum tahu. Ini membuat Wang Chen khawatir. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengendurkan kerutan di keningnya dan hatinya tenggelam. Ada aura di depan. Saat Wang Chen merasa cemas, suara Raja Pengobatan tiba-tiba terdengar. Setelah itu, sosok Raja Pengobatan muncul di hadapan Wang Chen. Untuk memudahkan menemukan Wu King Sui dan yang lainnya, Wang Chen melepaskan klonnya. Bersama dengan Raja Pengobatan, mereka bertiga mencari bersama. Wang Chen memiliki kontrak dengan Raja Pengobatan, dan dia sendiri yang menyempurnakan klonnya. Karenanya, dia tidak khawatir mereka akan terpisah. Saat ini, Raja Pengobatan membawa berita. Siapa ini? Melihat Raja Pengobatan di depannya, Wang Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Ada aura di depan. Wang Chen tidak meragukan kata-kata Raja Pengobatan. Jika Raja Pengobatan mengatakan ada aura, maka pasti ada aura. Apakah itu Wu King Sui, Yen Seng Yue, atau? Saya tidak yakin. Saya tidak muncul. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Raja Pengobatan mendengus tidak puas. Siapa? Siapa tahu. Bagaimanapun, dia hanya merasakan auranya. Dengan kekuatan Raja Pengobatan saat ini, dia pasti tidak kuat di medan perang ini. Jika dia bertemu seseorang setingkat Wang Chen, Raja Pengobatan tidak punya pilihan selain menyerah. Selain itu, di tempat terkutuk ini, tampaknya ada beberapa orang yang lebih kuat dari Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, Raja Pengobatan hanya bisa berhati-hati. Merasakan aura sudah menjadi batasnya. Biarkan dia melihat siapa orang itu. Jika itu Yen Seng Yue atau Wu King Sui, itu bagus. Tapi jika itu orang lain. Jika itu orang lain, Raja Pengobatan bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Memikirkan hal ini, Raja Pengobatan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bawa aku ke sana. Melihat ekspresi Raja Pengobatan, Wang Chen tersenyum pahit. Dalam hatinya, dia agak terlalu cemas. Namun, Wang Chen dengan cepat menyingkirkan kepahitan di hatinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Akhirnya, ada petunjuk. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersemangat? Di bawah pimpinan Raja Pengobatan, dengan sangat cepat, Wang Chen terbang ke depan. Angin bersiul di telinganya. Pencarian malam tidak membuat Wang Chen lelah. Pada saat ini, penemuan tersebut membuat Wang Chen semakin bertekad. Diam-diam mengaktifkan kekuatan caotik di tubuhnya, Wang Chen harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tentu saja, skenario terburuknya adalah bertemu musuh. Tentu saja hatinya dipenuhi antisipasi. Jarak 10.000 meter dilintasi dalam sekejap mata. Akhirnya, saat matahari naik ke langit, seluruh daratan dipenuhi cahaya. Akhirnya, dalam visi Wang Chen, ada sosok tambahan. Yen Seng Yueh. Saat dia melihat sosok itu dengan jelas, sedikit kegembiraan muncul di wajah Wang Chen. Benar sekali, pada saat ini, orang yang dilihat Wang Chen secara mengesankan adalah Yen Seng Yueh. Dia tidak menyangka akan menemukan Yen Seng Yueh di sini dulu. Dia baik-baik saja, itu adalah hasil terbaik. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat terbang ke depan. Wang Chen, aku akhirnya menemukanmu. Dalam sekejap mata, keduanya bersatu kembali. Melihat Wang Chen, wajah Yen Seng Yueh menunjukkan sedikit senyuman pahit. Di wajahnya yang pucat, ada bekas warna merah tambahan. Pada saat ini, saraf tegang di hatinya sepertinya telah benar-benar rileks. Wang Chen baik-baik saja, itu adalah hasil terbaik. Bukan begitu. Bibir Yen Seng Yueh melengkung membentuk senyuman yang muncul dari lubuk hatinya. Cederamu. Melihat Yen Seng Yueh saat ini, Wang Chen menahan kegembiraannya dan mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak bertanya. Saat ini, kulit Yen Seng Yueh sangat buruk. Seolah-olah hembusan angin bisa menyebabkan Yen Seng Yueh roboh. Sulit dipercaya dia bisa bertahan sampai sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Luka Wang Chen telah pulih karena dia telah menggunakan cairan roh untuk memulihkan jiwa ilahi dan menggunakan waktu di dunia kian kun untuk berkultivasi. Yen Seng Yueh tampaknya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan jika itu adalah obat penyembuhan semacam itu, itu digunakan oleh Wang Chen di alam liar. Cederanya tampaknya tidak optimis. Wang Chen sangat jelas tentang parahnya luka yang mereka derita sebelumnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Tapi sekarang setelah aku menemukanmu, aku akhirnya bisa tenang dan pulih dari luka-lukaku. Hearing Wang Chen's question, Yen Seng Yueh siget. Melihat sekeliling, dia memiliki tatapan serius di matanya. Tempat ini penuh dengan keanehan dan bahaya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebelumnya Yen Seng Yueh sendirian, beraninya dia mengobati lukanya. Namun kini, semuanya bisa teratasi. Oh iya, ini untukmu. Sambil menghembuskan napas, Yen Seng Yueh sepertinya memikirkan sesuatu dan menyerahkan kotak hitam pekat kepada Wang Chen. Ini, melihat kotak yang diserahkan Yen Seng Yueh, Wang Chen mengungkapkan sedikit keheranan. Apa ini? Bahkan melalui kotak itu, Wang Chen masih bisa merasakan aliran energi yang menakutkan. Terlebih lagi, sepertinya itu adalah energi yang sangat familiar. Jiwa sisa dari Raja Ilahi. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benak Wang Chen. Mungkinkah di dalam kotak ini? Benar, ini yang kamu inginkan. Melihat reaksi Wang Chen, Yen Seng Yueh menghela nafas dan berkata. Melihat kotak itu, sedikit ketakutan muncul di matanya. Kali ini, dia hampir mati. Pelajaran seperti itu tidak bisa dikatakan remeh. Bagaimana dia bisa dengan tenang menghadapi sisa jiwa di dalam? Pada saat yang sama, melihat kotak itu, Yen Seng Yueh memandang Wang Chen dan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia tidak mengatakannya. 2758. Kenapa dia bersamamu? Di mana Wu Kingsuih? Sementara Yen Seng Yueh memiliki ekspresi rumit di wajahnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya ketika dia mendengar bahwa sisa jiwa Raja Ilahi disegel di dalam kotak. Tentu saja, Wang Chen tahu tentang barang ini. Mereka telah menukar nyawa mereka untuk itu. Wu Kingsuih bahkan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai katalis untuk menekan racun untuk menyegelnya. Ini juga yang diinginkan Wang Chen. Itu adalah tujuan terbesarnya memasuki hutan belantara kali ini. Tetapi, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan ragu. Dia bahkan merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia ingat barang ini ada di tangan Wu Kingsuih. Bagaimana sekarang bisa sampai di tangan Yen Seng Yueh? Kita harus tahu bahwa Wu Kingsuih tidak akan pernah menyerahkan barang penting seperti itu kepada orang lain. Bahkan jika dia tahu bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Yen Seng Yueh, dia tidak akan melakukannya. Kecuali, mendengar hal ini, Wang Chen mengangkat kepalanya dan menatap Yen Seng Yueh. Matanya menjadi tajam. Tatapannya seperti dua pisau yang langsung menusuk jantung Yen Seng Yueh. Batuk, batuk, batuk. Ini. Yen Seng Yueh tersenyum pahit saat mendengar pertanyaan Wang Chen. Wu Kingsuih memberikannya padaku. Yen Seng Yueh tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Dia ingin mengatakannya sekarang. Namun, ketika dia mengingat apa yang dikatakan Wu Kingsuih, Yen Seng Yueh dengan paksa menahan kata-kata yang akan keluar. Bahkan ekspresi rumit di wajahnya perlahan-lahan ditekan. Dia memberikannya padamu. Di mana dia? Saat ini, seluruh perhatiannya terfokus pada Wu Kingsuih. Wang Chen mengabaikan perubahan ekspresi Yen Seng Yueh. Dia melihat ke belakang Yen Seng Yueh dan mencoba menemukan sosok itu. Dia bahkan melihat Yang Mulia Laut Selatan. Sayangnya, yang dilihat Wang Chen hanyalah kehampaan. Di mana Wu Kingsuih? Di mana Yang Mulia Laut Selatan? Apa yang terjadi di antara mereka? Hati Wang Chen langsung menjadi dingin. Sebuah pemikiran yang tidak mau dia terima telah naik tak terkendali ke dalam hatinya. Wang Chen ingat bahwa Wu Kingsuih diracun. Apalagi racun itu jelas bukan racun biasa. Dalam keadaan seperti itu. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Wang Chen bertanya dengan ekspresi jelek saat jejak kejengkelan di hatinya menyebar tanpa henti. Ada nada kemarahan dalam suaranya. Saya bertemu Wu Kingsuih kemarin. Di bawah pertanyaan Wang Chen dan menghadapi tatapan tajam Wang Chen, Yen Seng Yueh tersenyum pahit. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tiga hari yang lalu, kami berhasil keluar dari alam liar. Namun, mereka secara tidak sengaja terpisah dalam badai ruang waktu. Saya mendarat di tepi tebing. Butuh satu hari penuh bagi saya untuk pulih dari cedera serius saya. Setelah itu, aku mengikuti intuisiku untuk mencari kalian berdua. Kemarin, saya bertemu Wu Kingsuih. Lukanya tidak ringan. Namun, sepertinya dia punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, setelah melihatku, dia memintaku untuk memberikan benda ini kepadamu. Momo-momong, dialah yang memintaku untuk datang ke arah ini. Kalau tidak, aku khawatir kita tidak akan bertemu secepat ini. Dalam satu tarikan nafas, Yen Seng Yueh mengatakan semua yang ingin dia katakan. Namun, begitu suara Yen Seng Yueh turun, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Ekspresi Wang Chen tidak hanya tidak tenang, tetapi juga menjadi sangat suram. Wang Chen mengerti apa yang dikatakan Yen Seng Yueh. Jadi, Wu Kingsuih sudah pergi. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Kita harus tahu bahwa luka Wu Kingsuih, racun di tubuhnya. Hal ini mau tidak mau membuat Wang Chen curiga. Lebih penting lagi, Wang Chen ingin mengetahui segalanya dari Wu Kingsuih. Dia tahu bahwa Wu Kingsuih pasti mengetahui segalanya. Wu Kingsuih bahkan tahu segalanya tentang Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Apa identitas Wu Kingsuih? Mengapa dia membantunya? Dan mengapa dia menyembunyikan segalanya? Wang Chen perlu mengetahuinya. Awalnya, dia ingin bertanya pada Wu Kingsuih segera setelah menemukannya. Namun, apakah ini hasilnya? Wu Kingsuih pergi. Ini merupakan hasil yang tidak terduga. Orang bisa membayangkan suasana hati Wang Chen. Menatap Yan Seng Yueh, Wang Chen mengamati dengan cermat, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Namun, Yan Seng Yueh, yang telah bersiap, menyembunyikan semua emosinya dengan sempurna setelah berbicara. Pada saat ini, bagaimana Wang Chen bisa melihat sesuatu? Dia pergi sendirian. Kemana dia pergi? Setelah lama mencari, tanpa petunjuk apapun, Wang Chen bertanya sambil tersenyum pahit. Suaranya agak serak. Ini adalah hasil yang mengecewakan. Dari surga ke neraka, mungkin sama saja. Aku tidak tahu, tapi Anda bisa yakin. Meski lukanya serius, lukanya jauh lebih baik daripada lukaku. Terlebih lagi, dia sepertinya cukup familiar dengan tempat ini. Dan Yang Mulia Laut Selatan itu, dia menyuruhmu untuk tidak khawatir. Semuanya baik-baik saja. Dia bilang dia pergi untuk melakukan sesuatu. Mungkin Anda akan segera bertemu lagi. Melihat Wang Chen akhirnya mempercayai kata-katanya, Yan Seng Yueh menghela nafas panjang dan dengan cepat menambahkan. Lakukan sesuatu. Apa itu? Ekspresi Wang Chen suram. Yang Mulia Laut Selatan, Wu King Sui. Tadi, ada harapan untuk menyelesaikan semuanya, tapi sekarang petunjuknya terputus lagi. Mungkin hanya Wang Chen yang memahami perasaan ini. Apa lagi yang kamu tahu? Sambil menghela nafas, Wang Chen memandang Yan Seng Yueh dan bertanya dengan serius. Aku tidak tahu. Dia tidak memberitahu kubanya. Bagaimanapun, dia hanya bilang padamu jangan khawatir. Dia bilang mereka akan bertemu lagi. Oh iya, dia bilang tempat ini. Saat ini, kita seharusnya berada di area terlarang di pavilion pembantayan naga. Ini adalah area terlarang yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Jika kita ingin meninggalkan tempat ini, saya khawatir akan membutuhkan banyak usaha. Yan Seng Yueh merenung. Dia tidak bisa terus memikirkan topik Wu King Sui. Jika tidak, Yan Seng Yueh benar-benar khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan mengatakan sesuatu, atau terlihat jelas. Memikirkan hal ini, Yan Seng Yueh diam-diam menyesali. Wu King Sui. Tidak ada yang mengetahui situasi Wu King Sui saat ini lebih baik daripada Yan Seng Yueh. Sangat buruk. Benar, Wu King Sui berada dalam kondisi yang buruk. Faktanya, dibandingkan dengan cedera Yan Seng Yueh saat ini, cederanya jauh lebih buruk. Wu King Sui memang kuat. Tapi kali ini, dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Bagaimana orang biasa bisa menahan racun yang bisa menyegel jiwa Raja Dewa? Wu King Sui tentu saja juga tidak bisa. Dan ini karena Wu King Sui sangat kuat. Jika itu orang biasa, mereka pasti sudah hancur, bukan? Selain itu, cederanya juga tidak terbayangkan. Wu King Sui praktis mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan sisa jiwa Raja Dewa. Dan yang mulia Laut Selatan itu. Bagaimana dengan situasi yang mulia Laut Selatan? Yan Seng Yueh tidak yakin. Tapi kalau dipikir-pikir, kemungkinan besar tidak ada harapan. Bagaimanapun, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan formasi perangkap naga, dan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk merobek formasi perangkap naga, membuka terowongan ruang waktu, dan langsung menembus hutan belantara. Ini merupakan beban yang tidak terbayangkan. Menolak Gua Raja Dewa. Bagaimana bisa sederhana itu? Ini adalah kebenarannya. Bukan karena Wu King Sui tidak ingin melihat Wang Chen, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bahkan, bisa dikatakan Wu King Sui tidak jauh dari kematian. Selama masih ada secerca harapan, Yan Seng Yueh juga akan membawa serta Wu King Sui. Namun dalam situasi saat ini, membawa serta Wu King Sui hanya akan membuat Wu King Sui mati lebih cepat. Oleh karena itu, sesuai permintaan Wu King Sui, Yan Seng Yueh hanya bisa pergi sendiri. Membawa barang-barang yang diminta Wu King Sui untuk diberikan kepada Wang Chen. Meskipun Wu King Sui berkata masih ada harapan, tapi apakah Yan Seng Yueh akan mempercayainya? Semua yang dia katakan sekarang hanya sesuai permintaan Wu King Sui. Hal ini membuat Yan Seng Yueh merasa sedikit bersalah. Dia tidak mengetahui hubungan spesifik antara Wang Chen, Wu King Sui, dan yang lainnya. Namun dia dapat melihat bahwa hubungan di antara mereka tidaklah biasa. Mungkin itu belum menyublim ke level Wang Chen dan Yuxin Yan, tapi itu tidak terlalu jauh. Yan Seng Yueh tidak dapat membayangkan bagaimana hubungan mereka akan berkembang jika sesuatu benar-benar terjadi pada Wu King Sui, dan ketika Wang Chen mengetahui kebenarannya. Ini benar-benar bencana yang tidak terduga. Dalam hatinya, Yan Seng Yueh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tanpa henti. Area terlarang yang ditinggalkan oleh Raja Dewa. Pavilion Pembantaian Naga. Topik Yan Seng Yueh memang sempat mengalihkan perhatian Wang Chen. Mendengar perkataan Yan Seng Yueh, jantung Wang Chen berdebar kencang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan tetap berada dalam kendali pavilion Pembantaian Naga setelah meninggalkan hutan belantara. Ini sebenarnya bukan bahaya kecil. Bagaimana dia harus pergi sekarang? Bagaimana dengan Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan? Wang Chen memilih untuk percaya pada Yan Seng Yueh. Dia percaya pada Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Namun meski begitu, situasi keduanya tidak akan baik. Tempat ini sangat berbahaya, apa yang akan mereka lakukan? Wang Chen tidak yakin. Dia juga tidak tahu kapan Wu King Sui akan muncul lagi. Wang Chen memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan yang ditunjukkan oleh pavilion Pembunuh Naga. Jika mereka ditemukan oleh pavilion Pembantaian Naga, maka bencana lain akan menimpa mereka. Hai! Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen dengan paksa menekan kekhawatiran di hatinya. Sekarang, Wang Chen hanya bisa memilih untuk mempercayainya. Dia sangat yakin bahwa tidak akan lama lagi dia akan bertemu Wu King Sui lagi. Ini adalah intuisi yang kuat. Karena itu juga Wang Chen memilih untuk percaya pada Yan Seng Yueh. Jika tidak, ya, area terlarang Raja Dewa, pavilion Pembantaian Naga. Tapi kita patut bersyukur. Wu King Sui berkata bahwa tempat ini sepertinya ditinggalkan. Ini tidak terlalu berbahaya, tapi masalahnya adalah bagaimana cara keluarnya. Yan Seng Yueh menghela nafas dan mengangguk. Mari kita pulih dari cedera kita terlebih dahulu. Kita akan membicarakan sisanya nanti. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata setelah hening beberapa saat. Bagaimana cara pergi? Ini bukanlah hal yang perlu mereka khawatirkan saat ini. Saat ini, Wang Chen dan Yan Seng Yueh tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Saat ini, kesembuhan Yan Seng Yueh adalah hal yang paling penting. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendukung Yan Seng Yueh dan dengan cepat mundur ke kejauhan. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan di sini. 2759. Medan perang sepertinya diselimuti oleh lapisan awan gelap beberapa hari ini. Tampaknya awan gelap ini telah muncul sejak pavilion Pembantaian Naga mengumumkan pembukaan ruang hutan belantara. Mata yang tak terhitung jumlahnya tanpa sadar terfokus pada pavilion Pembantaian Naga. Apa yang akan dibawa oleh sekte misterius dan ruang hutan belantara yang misterius itu ke medan perang? Badai macam apa yang akan terjadi pada dunia? Aura tak berbentuk mengalir ke seluruh medan perang. Namun, saat perhatian semua orang terfokus pada medan perang, tidak ada yang menyangka berita mengejutkan akan menyebar hanya dalam beberapa hari. Hampir semua ahli yang memasuki wilderness spes mati saat dibuka. Untuk mendapatkan harta karun itu, Wang Chen membentuk formasi dan membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Wang Chen, Wu King Sui, Yen Seng Yueh, dan yang lainnya bekerja sama untuk membuat jebakan, merampas harta karun itu, membunuh banyak ahli, dan menantang penyakit mah di pavilion Pembantaian Naga. Berita itu datang entah dari mana, dan dalam semalam, itu seperti angin puyuh yang menyapu seluruh medan perang. Semua orang panik. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Berita ini seperti guntur mengejutkan yang meledak di medan perang. Bada yang sudah lama terjadi akhirnya datang. Seluruh medan perang gempar dengan berita ini. Wang Chen sebenarnya sangat tercelah. Siapa Wu King Sui? Yen Seng Yueh. Apakah dia berasal dari tanah suci yang bersekutu dengan keluarga Wang? Kudengar dia mewarisi warisan Dewa Iblis. Astaga, hampir semua ahli itu telah jatuh. Apa yang telah terjadi? Dalam sekejap, suara diskusi naik turun. Berita ini terlalu mengejutkan. Memang ada harta karun di wilderness spes. Banyak orang mungkin memikirkan hal ini. Namun, mereka tidak menyangka harta karun itu jatuh ke tangan Wang Chen. Bagi kebanyakan orang, mereka percaya bahwa harta karun di wilderness spes hanya bisa jatuh ke tangan pavilion pembantaian naga. Lagi pula, keberadaan seperti apa pavilion pembantaian naga itu? Seberapa kuatkah pavilion pembantaian naga? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar mendapatkan harta karun sebesar itu? Juga, berapa banyak orang di medan perang yang berkumpul di wild space? Bagaimana Wang Chen dan yang lainnya melakukannya? Di tengah keributan, Wang Chen kembali menjadi terkenal. Namun, ketenaran kali ini sedikit berbeda. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada keluarga Wang. Keluarga Wang sepertinya terjebak dalam badai, terombang ambing oleh angin dan hujan. Hal ini terutama berlaku untuk sekte, kekuatan, dan klan yang telah kehilangan ahlinya. Aura pembunuh menyelimuti keluarga Wang. Kota Kian Kota keluarga Wang menjadi sunyi senyap hari itu. Angin dan hujan bergemuruh. Tampaknya sejak kota Kian jatuh ke tangan keluarga Wang, kota itu tidak lagi stabil. Seolah-olah krisis yang telah terakumulasi selama ribuan tahun telah meletus saat ini. Mereka baru saja melawan krisis yang disebabkan oleh aliansi sembilan kota, namun kini krisis yang lebih besar akan datang. Semua orang di kota Kian bisa merasakan bahaya yang besar. Paviliun Pembantayan Naga Kali ini, keluarga Wang telah menyinggung paviliun Pembantayan Naga. Eksistensi macam apa paviliun Pembantayan Naga itu? Selama ribuan tahun, paviliun Pembantayan Naga telah berdiri tegak di medan perang. Paviliun Pembantayan Naga selalu identik dengan kekuatan. Di dalam paviliun Pembantayan Naga, tidak ada yang lemah. Sekte seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Wang. Terlebih lagi, kali ini, keluarga Wang tidak hanya menyinggung paviliun Pembantayan Naga. Menyusul berita bahwa Wang Chen telah memasang jebakan dan membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya, banyak kekuatan mengarahkan perhatian mereka pada keluarga Wang dan paviliun Pembantayan Naga. Lapisan awan gelap menutupi seluruh kota Kian, membuatnya sulit bernapas. Kali ini, bagaimana keluarga Wang akan menghadapinya? Semua orang pasti mempunyai pemikiran seperti itu. Kemudian, disusul ketakutan yang tak ada habisnya. Berlari. Tinggalkan kota Kian kalau-kalau kita terjebak dalam baku tembak. Buat garis yang jelas dengan keluarga Wang dan jangan memancing kemarahan paviliun Pembantayan Naga dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pemikiran muncul di hati orang-orang di kota Kian. Kali ini, keluarga Wang benar-benar tamat. Seluruh kota Kian tampaknya berada dalam kekacauan dalam sekejap. Hanya dalam satu hari, orang-orang di kota Kian terguncang. Entah berapa banyak orang yang meninggalkan rumah mereka dan meninggalkan tanah air mereka. B asteris jingan. Menghadapi situasi seperti itu, di dalam keluarga Wang, Kuang Ren dan yang lainnya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Di aula utama keluarga Wang, suasananya sangat suram. Ini jebakan. Ini jelas tuduhan palsu. Sialan. Siapa itu? Jika aku mengetahui siapa yang memulai rumor ini, aku pasti akan menghancurkannya sampai mati. Di aula utama, semua anggota inti keluarga Wang berkumpul. Pada saat ini, orang-orang ini dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Kemarahan membara di hati mereka. Aura menyesakan yang menyelimuti kota Kian jelas membuat orang-orang ini merasakan beban yang berat. Mereka mulai merasa gelisah. Mengikuti auman Kuang Ren, mereka semua tidak dapat menahannya lagi. Kali ini, jika mereka tidak menanganinya dengan baik, ini akan menjadi krisis yang mengerikan. Keluarga Wang mungkin akan benar-benar menghilang mulai sekarang. Siapa yang tidak cemas? Sun Yifan, bagaimana menurutmu? Melihat kerumunan yang marah, Yosin Yan mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Yifan, yang memasang ekspresi muram di wajahnya. Setelah Wang Chen pergi, keluarga Wang memegang kendali. Sekarang, Sun Yifan yang memimpin, dan Yosin Yan juga yang bertanggung jawab. Saat ini, keduanya adalah tulang punggung keluarga Wang. Mereka harus tetap tenang. Bukankah sudah jelas, seseorang akan berurusan dengan kita? Mendengar perkataan Yosin Yan, Sun Yifan tersenyum pahit. Siapa sangka kota Kian, yang akhirnya stabil, akan kembali kacau balau karena berita ini? Dan hal itu bahkan menimbulkan krisis besar. Kita harus tahu bahwa jika bukan karena krisis ini, menurut rencana Sun Yifan dan Yosin Yan, mereka harus maju perlahan dan bersiap untuk menelan seluruh aliansi sembilan kota. Untuk ini, keluarga Wang sudah melakukan persiapan. Tapi sekarang, segalanya akan berubah. Rencana itu harus ditunda untuk saat ini. Mereka bahkan harus berjuang untuk bertahan hidup. Seseorang akan berurusan dengan kita. Tapi saya khawatir berita ini tidak semuanya palsu. Mendengar perkataan Sun Yifan, Yosin Yan menganggup dan berkata dengan suara rendah. Ekspresi rumit dan khawatir muncul di matanya. Wajah Yosin Yan sedikit pucat. Rumor yang tidak berdasar. Tidak, pasti ada alasannya. Karena jika itu hanya rumor, rumor tersebut terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menahan kemarahan karena rumor yang terungkap. Hal ini tidak sederhana. Ini tidak sederhana. Menurutku, pencuri menangis pencuri. Masalah ini pasti ada hubungannya dengan pavilion pembantaian naga. Duduk di bawah, Black Robe mencibir. Wajahnya tidak terlihat terlalu bagus. Tapi lebih dari itu, dia terlihat serius. Seperti yang dikatakan Sun Yifan, seseorang akan berurusan dengan keluarga Wang. Seperti yang Yosin Yan katakan, itu bukanlah rumor yang tidak berdasar. Terlalu banyak hal yang tersembunyi di dalamnya. Penghasutnya kemungkinan besar adalah pavilion pembunuh naga. Mungkin harta karun itu benar-benar jatuh ke tangan Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang diyakini semua orang yang hadir. Bahkan jika itu melawan pavilion pembunuh naga, mereka percaya bahwa Wang Chen bisa melakukannya. Bagaimanapun, Wang Chen adalah seseorang yang terus-menerus menciptakan keajaiban, bukan? Tidak ada yang tahu di mana batas Wang Chen. Dia seperti pegas yang ditekan. Semakin besar tekanannya, semakin besar kekuatan pantulan yang menakutkan. Pavilion pembunuh naga sangat kuat dan dapat merangsang potensi terbesar Wang Chen. Segalanya mungkin. Tetapi untuk mengatakan bahwa Wang Chen memasang jebakan untuk harta karun itu dan membunuh semua ahli yang bertarung dengannya. Tak seorang pun di keluarga Wang akan mempercayai hal ini. Wang Chen tidak akan melakukan itu. Dia tidak perlu melakukan itu. Faktanya, dia tidak bisa melakukannya. Kekuatan Wang Chen belum mencapai level itu. Wang Chen sangat kuat. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah medan perang. Di medan perang, tidak ada kekurangan ahli. Belum lagi di hutan belantara milik pavilion pembunuh naga. Akankah pavilion pembunuh naga mengizinkan Wang Chen melakukan itu? Akankah para ahli itu mudah untuk dihadapi? Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Jika ada orang yang bisa melakukan ini, tidak diragukan lagi itu adalah pavilion pembunuh naga. Mereka punya kekuatan. Bisa dibayangkan bahwa pavilion pembunuh naga berada di balik ini. Kalau tidak, terlepas dari apakah rumor ini benar atau tidak, pavilion pembunuh naga akan menonjol dan menyatakan pendirian mereka sejak lama. Bukankah begitu? Memikirkan hal ini, mood black robe menjadi semakin berat. Jika pavilion pembunuh naga melakukan ini, mengapa mereka melakukannya? Untuk harta karun yang diambil Wang Chen. Harta karun apa yang bisa membuat keberadaan seperti pavilion pembantaian naga melakukan hal yang tidak tahu malu? Di mana Wang Chen sekarang? Ekspresi black robe terus berubah. Ya, situasinya tidak baik. Seperti yang Anda katakan, masalah ini mungkin ada hubungannya dengan pavilion pembunuh naga. Mereka akan berurusan dengan kita. Namun, satu-satunya hal yang patut dirayakan adalah Wang Chen baik-baik saja sekarang. Melihat kerumunan itu, Sun Yifan menarik napas dalam-dalam dan menyimpulkan. Pavilion pembunuh naga merilis rumor ini untuk berurusan dengan keluarga Wang, tetapi kenyataannya, itu hanya untuk berurusan dengan Wang Chen. Ini berarti Wang Chen baik-baik saja dan telah meninggalkan wilayah pavilion pembunuh naga. Kalau tidak, mengapa pavilion pembunuh naga melakukan ini? Sialan pavilion pembunuh naga. Tanah suci medan perang. Sungguh tidak tahu malu. Huh, kamu terlihat benar, tapi kamu benar-benar munafik. Mendengar kata-kata Sun Yifan, Yosin Yan, dan Black Robe, orang-orang lain di aula memasang ekspresi jelek. Mengjebak, memfitnah, berurusan dengan keluarga Wang. Gambar pavilion pembunuh naga runtuh dalam sekejap. Itu membuat semua orang merasa jijik dan benci. Kalau begitu, mari kita umumkan masalah ini. Orang gila tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Biarkan keluarga Wang yang disalahkan. Orang gila memiliki kepribadian. Bagaimana dia bisa tahan? Pavilion pembunuh naga punya rencana bagus. Jika mereka ingin melepaskan kepura-puran ramah, biarlah. Paling-paling, mereka akan berusaha sekuat tenaga. Orang gila mengepalkan tangannya dan cahaya dingin muncul di matanya. Jadi bagaimana jika itu adalah pavilion pembunuh naga? Jadi bagaimana jika itu adalah tanah suci medan perang? Dia, orang gila, selalu tidak takut. Bagaimana dia bisa mundur? Ya, paling-paling, kita akan berusaha sekuat tenaga. Sial, mereka ingin menghancurkan keluarga Wang. Mereka terlalu banyak berpikir. Kami bukan semut. Bahkan jika mereka ingin menghancurkan kami, kami akan menggigit sepotong daging mereka. Begitu suara orang gila turun, seluruh aola meledak. Kemarahan di hati setiap orang sepertinya tersulut dalam sekejap. 2.760 Bertarung Bertarung dengan apa? Jika kita semua bertarung sampai mati, berapa banyak pavilion pembantaian naga yang bisa kita gigit? Sun Yifan, yang sudah kesal, mau tidak mau mengerutkan kening dan mendengus dingin saat melihat ekspresi marah semua orang. Bertarung Apakah keluarga Wang saat ini memiliki hak untuk bertarung dengan pavilion pembantaian naga? Sun Yifan tidak bisa menahan cibiran. Tidak ada orang lemah di pavilion pembantaian naga. Kita tidak bisa melawan warisan ribuan tahun mereka. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Jelas sekali, setiap orang perlu menekan amarah mereka. Yosin Yan sangat jelas tentang situasi saat ini. Yosin Yan sangat menyayangi keluarga Wang. Karena tidak ada yang tahu lebih baik darinya betapa besar pengorbanan Wang Chen untuk keluarga ini. Tidak ada yang tahu seberapa banyak yang telah dilakukan Wang Chen hari ini. Oleh karena itu, Yosin Yan menyayangi keluarga Wang lebih dari siapapun. Jika mereka bertarung sekarang, Yosin Yan jelas merupakan orang pertama yang tidak setuju. Jarang sekali Yosin Yan terlihat murung saat dia memandang semua orang dengan dingin. Mungkin, hanya di depan Wang Chen Yosin Yan akan menjadi seorang gadis kecil dan menunjukkan sisi lemahnya. Tapi di depan orang lain, Yosin Yan tidak pernah kekurangan keagungan. Saat itu, demi Wang Chen, Yosin Yan dengan tegas kembali ke keluarga Wang. Dia telah membangun fondasi yang bagus untuk keluarga Wang di daratan tengah. Jika dia tidak memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Namun, di depan Wang Chen, Yosin Yan selalu bersedia untuk tidak menonjolkan diri dan sepenuhnya menyembunyikan kecemerlangannya. Pada saat ini, kata-kata Yosin Yan menyebabkan Ola menjadi sunyi-senyap. Melihat ekspresi dingin Yosin Yan, bahkan jantung eksentrik tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Melengkungkan bibirnya, eksentrik mendengus. Kita tidak bisa hanya menunggu kematian, kan? Kita tidak bisa menerima penghinaan ini begitu saja, bukan? Karena pavilion pembantayan naga telah memutuskan untuk bergerak, mereka tidak akan berhenti di situ. Saat ini, kita bahkan tidak sedang menghadapi pavilion pembantayan naga. Jika kami tidak mengklarifikasi masalah ini secepat mungkin, saya khawatir lebih dari separuh orang di medan perang akan berbalik melawan kami. Bahkan ada lebih banyak orang yang tidak keberatan mengambil tindakan. Mereka bersedia menghadap pavilion pembantayan naga. Mereka lebih bersedia memanfaatkan situasi ini. Terlebih lagi, masih ada aliansi sembilan kota yang mengamati kita seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. Omong-omong, eksentrik dipenuhi dengan keluhan. Dunia ini selalu seperti ini. Saat tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Jika keluarga Wang tidak menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, krisis ini tidak akan ada habisnya. Sekarang, ini adalah momen paling krusial. Bisa dikatakan keluarga Wang terpaksa menemui jalan buntu. Bagaimana mungkin Kuang Ren tidak mengetahui apa yang dipikirkan dan dikhawatirkan Sun Yifan dan yang lainnya? Dia bukan tipe orang yang berotot dan tidak punya otak. Sebaliknya, sebagai penerus keluarga Lei, Kuang Ren selalu pintar. Hanya saja di dalam keluarga Wang, Sun Yifan dan Siang Kian Kan terlalu mempesona dalam aspek ini. Oleh karena itu, Kuang Ren diabaikan. Itu juga karena dia mengetahui semua ini sehingga Kuang Ren menjadi begitu gelisah. Konspirasi paviliun pembantaian naga, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Namun, penjelasannya, apa gunanya penjelasan? Bisakah keluarga Wang dibandingkan dengan paviliun pembantaian naga? Tidak. Justru karena tidak ada cara untuk membandingkannya bahkan jika keluarga Wang menjelaskan bahwa ini adalah konspirasi paviliun pembantaian naga, siapa yang akan mempercayainya? Meskipun orang lain tahu bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Namun, tidak ada yang mau mengakuinya. Berengsek. Memikirkan hal ini, Kuang Ren tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Hai. Mendengar perkataan Kuang Ren, Sun Yifan mengusap kepalanya dan merasa sakit kepala. Pertahankan kekuatanmu. Inilah yang harus kita lakukan sekarang. Jangan lupa betapa banyak usaha yang telah Anda lakukan untuk keluarga ini. Di jalan ini, berapa banyak pengorbanan yang telah Anda lakukan. Kali ini, tanpa menunggu Sun Yifan berbicara, Yosin Yan menatap semua orang tanpa ekspresi. Kemudian, dia berdiri dan berdiri di tengah aula. Melihat semua orang, aura tak terlihat menyebar. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Namun, kita masih perlu melakukan hal ini. Kita tidak boleh menyerah sampai akhir, apalagi berjuang. Kalau memang tidak berhasil, kita bicarakan lagi. Setidaknya, masih ada harapan saat ini. Selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Saat ini, Yosin Yan seperti seorang ratu yang tinggi dan perkasa. Aura itu menjadikannya pusat perhatian. Bahkan Sun Yifan mau tidak mau menegakkan punggungnya, menunggu pengaturan Yosin Yan selanjutnya. Saat ini, Yosin Yan pasti akan membuat beberapa pengaturan. Sun Yifan percaya akan hal ini. Dia adalah calon simpanan keluarga Wang. Tidak, tepatnya, dia sudah menjadi simpanan keluarga Wang. Sun Yifan tidak pernah meremehkan nyonya ini. Dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan siang kiankan. Sun Yifan, kerahkan seluruh sumber daya dan kekuatan kita untuk menyebarkan penilaian kita. Apakah orang lain percaya atau tidak, kita harus menyebarkannya. Semakin besar momentumnya, semakin baik. Kita harus memperkeruh airnya. Hanya dengan membuat air menjadi keruh, kita bisa mempunyai harapan. Selagi Sun Yifan menunggu, Yosin Yan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Oke. Mendengar kata-kata Yosin Yan, Sun Yifan menganggup dan segera menyetujui. Bagaimana dengan kita? Pria eksentrik mau tidak mau bertanya. Pulang ke rumah. Melihat pria eksentrik itu, Yosin Yan berkata dengan lembut. Suaranya sangat lembut, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi sangat tegas. Pulang ke rumah. Mata pria eksentrik itu membelalak. Faktanya, mata semua orang terbuka lebar. Apa maksud Yosin Yan? Pengaturannya. Ya, pulang ke rumah. Pria eksentrik, pergi ke kota Hong, Jiang Chenyuan, Duan Tian Blet, kembali. Anda harus tahu apa yang perlu Anda lakukan. Yosin Yan mengamati pria eksentrik, Jiang Chenyuan, Duan Tian Blet, dan yang lainnya secara mendalam. Termasuk orang suci dari lembah pelupa. Orang-orang ini adalah sumber daya paling berguna yang dapat mereka gunakan saat ini. Saat ini, hati masyarakat sedang bergejolak. Meskipun Yosin Yan tahu bahwa keluarga Lei dan beberapa kekuatan iblis sudah terhubung dengan keluarga Wang, tidak akan ada kecelakaan apapun. Namun, saat ini, dia tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Bahkan tidak ada sedikitpun kemungkinan. Untuk menghadapi ancaman eksternal, pertama-tama kita harus menstabilkan situasi internal. Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak mengetahui hal yang paling sederhana? Tidak dapat dipungkiri bahwa hati masyarakat akan bergejolak. Pada saat ini, yang lebih penting lagi adalah menghubungkan semua kekuatan yang dapat terhubung dan bersatu. Itu adalah harapan terakhir. Oke, kita semua tahu. Jangan khawatir, kami tahu apa yang harus dilakukan. Mendengar perkataan Yosin Yan, Duan Tian Bled dan yang lainnya mengangguk dengan berat. Mereka semua adalah orang pintar, dan tidak perlu dijelaskan secara detail. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dicemaskan Yosin Yan dan apa yang dipikirkannya. Dalam hal ini, mereka bisa melakukannya. Sejak hari mereka memutuskan untuk berdiri bersama Wang Chen, mereka tahu bahwa masa depan mereka, dan bahkan masa depan keluarga atau sekte mereka, sudah berada di pihak yang sama dengan keluarga Wang. Mereka terikat bersama, baik atau buruk. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Wang, berapa lama mereka bisa bertahan? Gejolak internal tidak bisa dihindari. Namun, ukurannya tidak akan terlalu besar. Mereka bisa mengatasinya. Mereka juga tahu tindakan apa yang terbaik. Oke, aku akan merepotkanmu kalau begitu. Sedangkan sisanya. Setelah menerima jawaban mereka, Yosin Yan menatap mereka dalam-dalam dan mengangguk puas. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke yang lain. Masyarakat di kota harus tenang. Saya pribadi akan melakukan perjalanan ke empat klan besar dan empat tanah suci besar. Sedangkan untuk sisi ini, serahkan pada Sun Yifan. Tentu. Sun Yifan tentu saja tidak akan menolak permintaan Yosin Yan. Ini mungkin cara terbaik untuk menghadapi situasi saat ini. Dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Semua orang memperjuangkan keberadaan keluarga Wang. Saat ini, itu adalah momen paling krusial. Mereka harus bekerja sama secara erat secara internal. Juga, kita perlu menghubungi dunia luar untuk memberikan tekanan pada pavilion pembantayan naga. Apakah mereka ingin berurusan dengan kita? Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Mata Yosin Yan berkilat dingin. Masalah ini tentu saja diserahkan kepada Sun Yifan untuk ditangani juga. Sun Yifan sangat menyadari sumber daya keluarga Wang. Dia akan melakukan apa yang dia bisa. Adapun Yosin Yan, dia akan menggunakan sumber daya yang telah dikumpulkan keluarga Ryu selama bertahun-tahun. Keluarga Ryu telah beroperasi di medan perang ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mereka tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sudah waktunya bagi mereka untuk menggunakan sebagian sumber daya mereka. Bagi keluarga Wang, ini adalah pertaruhan terakhir mereka. Ini adalah risiko yang sangat besar, tetapi bukankah ini juga merupakan peluang yang sangat besar. Di tengah bahaya, selalu ada peluang. Mungkin ini adalah kesempatan untuk merombak kartunya. Selama keluarga Wang bisa bertahan, manfaat yang akan mereka peroleh tidak terbayangkan. Mungkin, keluarga Wang akan menjadi penguasa suatu wilayah. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan peluang keluarga Wang. Ini adalah sebuah tantangan, namun juga sebuah peluang. Sekarang, ini adalah momen paling krusial. Mereka harus berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Juga, Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam. Temukan saudara Chen sesegera mungkin. Selama kita menemukan saudara Chen, segalanya akan lebih mudah diselesaikan. Suruh tim gelap bergerak. Temukan saudara Chen, Yan Seng Yueh, dan Wu King Sui apapun yang terjadi. Oh ya, cobalah mencari mereka yang kembali dari hutan belantara. Yosin Yan kemudian menunjukkan sisi kuatnya. Dia mengeluarkan lebih dari sepuluh perintah dalam satu tarikan nafas. Mereka besar dan kecil, dan sangat detail. Dia memobilisasi semua orang. Saat Yosin Yan berbicara, hati semua orang menjadi serius dan emosi mereka bergejolak. Pada saat ini, persona pribadinya ditampilkan, mempengaruhi kepura-pura semua orang. Setelah Yosin Yan mengeluarkan semua perintahnya, semua orang bubar dan segera mulai bekerja. Jejak kegelisahan itu telah hilang tanpa jejak. Terlebih lagi, keluarga tersebut telah menjadi sangat bersatu dan stabil. Satu pertaruhan terakhir. Sepertinya semua orang memberikan segalanya. Ketika semua orang telah pergi dan hanya tiga anggota inti, Yosin Yan, Sun Yifan, dan Black Robe, yang tersisa di aula, Yosin Yan menghela nafas lega. Tanpa disadari, bekas keringat muncul di telapak tangannya. Bagaimana mungkin Yosin Yan tidak tahu apa maksud pengaturannya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia harus menenangkan semua orang. Jika dia tidak bisa mengambil keputusan sekarang, keluarganya akan berada dalam bahaya. Bahkan harapan terakhir pun akan hilang. Lagi pula, hampir semua orang di keluarga ini berasal dari seluruh dunia. Kekurangan keluarga uang terungkap saat ini. Kemungkinan besar klan uang akan terkoyak sebelum musuh datang, bukan. Bukan ini yang diinginkan Yosin Yan. Dia tahu betul bahwa dia harus kuat di depan semua orang. Namun, sekarang hanya Black Robe dan Sun Yifan yang tersisa, Yosin Yan mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Tidak perlu bersembunyi di depan mereka berdua. Sebaliknya, Yosin Yan memiliki pengaturan yang lebih penting untuk mereka tangani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!